Heavenly Jewel Cheng Season 50, Ada Satu Jalan Alternatif Jika aku ingin membunuhnya, jadi bagaimana jika dia adalah putra dari master istana hamparan surga? Dia masih harus mati. Aura dominan pangeran singa tidak dapat disangkal saat dia mencengkeram leher Zoe King, cahaya ganas berkilat di matanya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak akan membunuhmu hari ini? Zoe King masih mencengkeram lehernya, tidak dapat berbicara, dan tentu saja tidak dapat menjawab. Itu karena hati Tianer telah kembali ke sisiku. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Ini adalah surat dari Tianer untukmu. Saat dia mengatakan itu, sebuah lampu menyala di tangannya, dan sepucuk surat muncul di tangan Gu Yingbing. Dia menekannya ke dada berlumuran darah Zoe King. Begitu dia melepaskan cengkeramannya, tubuh Zoe King merosot ke tanah. Demi Tian, aku akan melepaskanmu sekali ini. Lagi pula, dia dulu menyukaimu. Namun, jika aku pernah melihatmu lagi, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Saat dia mengatakan itu, Gu Yingbing menendang Zoe King lebih dari selusin yard jauhnya, seolah-olah dia sedang menendang sekantong sampah. Ayo pergi. Gu Yingbing memandang Zoe King yang terluka parah dengan enggan. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin jalan menuju utara. Kakak senior, aku mohon, tolong jangan bunuh dia. Aku, aku bersedia menikah denganmu, selama kamu melepaskannya. Oke. Kalau tidak, Anda hanya dapat memiliki mayat saya. Petik 2.2 Kakak senior, saya bersedia menulis surat kepadanya, untuk menyuruhnya menyerap pada gagasan itu. Di masa depan, saya akan menjadi istri yang baik, dan melayani Anda dengan baik. Kumohon, ini permintaan terakhirku. Lagipula, aku dulu mencintainya, dan aku tidak ingin dia mati karena aku. Kakak senior, saya mohon, tolong biarkan dia pergi. Baiklah, tapi kau harus menepati janjimu. Kakak senior, jika kamu bersumpah untuk tidak membunuhnya, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Sebagai seorang pangeran, Gu Yingbing secara alami tidak bisa gagal untuk menepati janjinya. Pada akhirnya, dia tidak membunuh Zoe King. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kengganan, dia tetap pergi. Siaopang, Sangguan Feier terbang di depan Zoe King. Namun, ketika dia sangat dekat, dia tidak berani menyentuh Zoe King. Penampilan Zoe King saat ini benar-benar menakutkan. Kedua lengan dan kaki kirinya retak dan terpelintir secara aneh. Darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dadanya sedikit berlubang, dan ada tanda-tanda tulang rusuk dan tulang dadanya patah. Melihatnya seperti itu, Sangguan Feier merasakan begitu banyak rasa sakit di hatinya sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyembuhkannya, bahkan tidak berani memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya. Siaopang, Siaopang. Sangguan Feier memanggil dengan lembut dengan air mata mengalir di wajahnya. Zoe King perlahan membuka matanya. Di matanya, mereka dipenuhi dengan kebencian dan kengganan yang kuat. Dia telah kalah, kalah dari saingan cintanya sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah kehilangan Tianer. Rasa sakit di hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit di tubuhnya. Karena parahnya luka-lukanya, seluruh tubuhnya mati rasa, tetapi dia tidak merasakan sakit yang parah. Feier, buka, surat, di, dadaku, dan bacakan, Untukku. Zoe King memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit, memaksa dirinya untuk berkata. Kamu sudah dalam keadaan seperti itu, untuk apa kamu membaca surat itu? Kamu playboy? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin kamu? Sangguan Feier mau tidak mau ingin memukulnya lagi. Bacakan untukku. Batuk, batuk, mata Zoe King melebar, bibirnya yang pucat bergetar. Sangguan Feier tidak berani untuk tidak mematuhinya, dan dia dengan hati-hati mengambil surat yang berlumuran darah Zoe King. Membuka surat itu, dia mengeluarkan selembar kertas tipis. Setelah sekilas, ekspresinya berubah drastis, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Baca, kata Zoe King dengan suara bergetar. Sangguan Feier mengertakkan gigi dan membaca dengan lembut, Siaopang, saat kamu membaca surat ini, semua yang ada di antara kita akan berakhir. Lupakan aku, aku menyadari bahwa orang yang sangat kucintai masih Big Brogu, dan kami akan segera menikah. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu hanya karena saya masih muda dan sembrono, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap hal yang tidak diketahui. Aku tidak benar-benar mencintaimu. Tahun ini, di hari terdingin, aku akan menjadi istri Big Brogu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Akhirnya selesai membaca surat itu, Sangguan Feier tidak bisa menahan amarahnya, dan dia merobek surat di tangannya berkeping-keping. Betapa jalan tak berperasaan. Hahaha, yang mengejutkan Sangguan Feier, setelah mendengar kata-katanya, Zoe King tidak marah. Sebaliknya, darah merah di matanya perlahan memudar, dan bahkan matanya kembali hidup, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tertawa, kau masih tertawa. Sangguan Feier menatapnya dengan tatapan kosong. Zoe King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kenapa? Kenapa? Aku tidak bisa tertawa. Tianer, bagaimana? Bisa? Pergi? Seperti? Singa itu? Pangeran? Lihat? Apa? Dia memanggil aku di dalam hatinya. Dia bahkan memanggil aku Xiaopang. Dia takut itu Gu Yingbing akan membunuh aku. Itu sebabnya dia sengaja mengatakan itu. Dia hatinya masih bersamaku. Hari terdingin, itu akan menjadi kesempatan terakhirku. Dari mata Zoe King, Sangguan Feier sebenarnya tidak melihat adanya keputus asaan karena kalah dari Pangeran Singa, malah melihat semangat juang yang lebih kuat. Aku benar-benar ingin melihat terbuat dari apa hatimu. Anda sudah terluka dalam keadaan seperti itu, dan Anda masih berpikir untuk merebut seorang wanita. Saat Zoe King sendiri tampaknya telah pulih dari rasa sakit di hatinya, Sangguan Feier juga menghela nafas lega. Apa yang paling dia takuti adalah Zoe King tidak akan bisa pulih dari pukulan itu. Pada saat ini, nadanya diwarnai dengan nada kecemburuan. Zoe King memandang Sangguan Feier dengan tatapan lembut, suaranya yang rendah dan serak berbisik ke telinganya. Kamu. Tentangmu. Suaranya menjadi semakin lembut, sebelum akhirnya dia berhenti berbicara dan pingsan. Saat Zoe King sedang berbicara dengan Sangguan Feier, Lintiano telah mengeluarkan dua tongkat panjang dan beberapa kain dari cincin tata ruangnya, membuat tandu sederhana. Dengan Zoe King dalam keadaan seperti itu, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu lukanya, dan kembali ke batalion tanpa tanding terlebih dahulu. Tentu saja, menunggang kuda bukanlah pilihan. Pada saat tentara barat laut telah maju untuk menghadapi musuh, batalion tanpa tanding telah mengawal kembali dua suku yang kuat. Senji hanya menerima satu berita dari batalion tanpa tanding, musuh telah mundur. Namun, dia telah dengan jelas melihat bahwa batalion tanpa tanding sebenarnya telah membawa kembali ribuan binatang unikon. Berbicara tentang binatang unikon ini, itu adalah kekuatan terbesar suku berserker. Bagaimanapun, unikon bis masih menjadi bagian dari pacuan kuda, dan suku berserker memiliki teknik penjinakan kuda rahasia mereka sendiri sejak zaman kuno. Meskipun hewan unikon ini untuk sementara tidak dapat dijinakkan, mereka masih memiliki banyak cara untuk membawa seluruh suku. Binatang unikon yang begitu kuat, bagaimana mungkin pemimpin suku berserker malong membiarkan mereka pergi. Menggunakan peluit khusus dari suku berserker, dia memimpin kembali unikon bis. Dari dua suku, hampir 10 ribu telah memasuki batalion tanpa tanding, dan Senji sedikit khawatir. Bagaimana jika mereka mata-mata? Saat dia ragu apakah akan memeriksa identitas mereka, batalion tanpa tanding memberinya tamparan keras di wajahnya. Kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding telah membawa kembali hampir 2 ribu kepala sebagai hadiah. Itu karena mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak bisa membawa pulang terlalu banyak. 2 ribu kepala itu, yang sebagian besar milik suku unikon bis men, sudah berbicara banyak. Lebih penting lagi, Senji menemukan bahwa batalion tanpa tanding tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Mungkinkah guru Zhou Weiking telah bergerak? Memikirkan kembali guru misterius Zhou Weiking, sedikit keraguan terakhir Senji dihilangkan. Begitu dia kembali ke tentara, dia segera pergi ke markas komando utara untuk melapor. Tentu saja, orang yang bergerak bukanlah guru Zhou Weiking. Saat ini, 6 kaisar surgawi tertinggi Longxia sedang dalam keadaan sangat marah. Melihat Zhou Weiking yang setengah mati, setengah tidak sadar terbaring di tempat tidur di depannya, Longxia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Berdiri di samping, Lin Tianou dan Sangguan Feier samar-samar bisa melihat 6 cahaya berwarna beriak di sekitar tubuh Longxia. Karena kedekatan mereka, tekanan yang mengerikan membuat mereka sulit bernapas. Setelah membawa Zhou Weiking kembali, hal pertama yang dilakukan Sangguan Feier adalah mengundang Longxia, yang telah berkultivasi di kamp tentara. Dia tahu bahwa hanya tingkat kultivasi dan kekuatan Longxia yang dapat menyembuhkan Zhou Weiking, membuatnya pulih secepat mungkin. Siapa yang melakukannya? Tanya Longxia dengan gigi terkatup, dengan paksa menahan amarah yang tampaknya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak gegabuh. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa 6 kaisar surgawi tertinggi ini telah hidup lebih dari 100 tahun sebelum menerima murid seperti itu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Zhou Weiking dengan urusannya sendiri, tetapi sebenarnya, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Itu pasti tidak mungkin. Dalam periode waktu ini, Zhou Weiking telah berkultivasi dengan giat, dan peningkatannya luar biasa. Kecerdasan dan pemahamannya telah mendapatkan persetujuan Longxia. Melihat muridnya, yang masih hidup dan menendang kemarin, terluka sedemikian rupa, nyaris tidak bertahan hidup, dengan lebih dari 10 tulang patah di sekujur tubuhnya, bagaimana mungkin Longxia tidak marah? Gunung Salju Surgawi, Pangeran Singa Guyingbing. Sangguan Feier menjawab dengan susah payah, terengah-engah. Pangeran Singa, sebuah cahaya aneh melintas di mata Longxia. Kau bertemu dengannya di perbatasan utara. Sangguan Feier mengangguk, berkata dengan cemas, Senior, tolong obati Xiao Pang dulu. Lukanya sangat serius, dan dia kehilangan banyak darah. Aku khawatir nyawanya dalam bahaya. Longxia sepertinya tidak mendengar kata-kata Sangguan Feier, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah utara. Saat berikutnya, raungan marah terdengar, Old Monster Sue, orang tua ini dan kamu tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Meskipun Longxia telah mencoba yang terbaik untuk menekan auranya sendiri, raungan kemarahan masih membumbung tinggi ke langit, membuat lubang besar di atap tenda. Raungan kemarahannya tidak hanya terdengar oleh batalion tanpa tandingan, bahkan resimen di sekitarnya pun bisa mendengarnya. Suara yang dalam dan menggelegar itu juga terdengar. Kalian berdua, keluar. Longxia melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu, dan kekuatan yang kuat menyapu Sangguan Feier dan Lintiano, mengirim mereka keluar dari tenda. Meskipun Sangguan Feier keluar dari tenda, dia menghela nafas lega. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhou Wei King tidak seharusnya mati. Dengan fisiknya yang kuat dan kemampuan regeneratifnya, selama dia tidak terluka parah, dia akan baik-baik saja. Namun, dia masih terlalu khawatir. Sekarang Longxia merawatnya, tentu saja Zhou Wei King akan baik-baik saja. Namun, sementara Sangguan Feier merasakan sakit hati untuknya, dia juga diam-diam terdiam. Raungan marah Longxia jelas diarahkan pada penguasa gunung Salju Surgawi. Enam kaisar surgawi tertinggi ini terlalu kuat, seolah-olah dia bahkan tidak terlalu menghormati penguasa gunung Salju Surgawi. Di dalam tenda, cahaya biru tebal menyala, langsung menyelimuti tubuh Zhou Wei King. Zhou Wei King melayang perlahan di bawah cahaya biru, seolah mengambang di air. Alasan mengapa Longxia tidak menggunakan keterampilan atribut cahaya untuk menyembuhkan muridnya adalah karena dia telah mempertimbangkan fakta bahwa Zhou Wei King memiliki atribut iblis dan kegelapan. Begitu dia menggunakan keterampilan atribut ringan, kemungkinan itu akan berdampak negatif pada tubuh Zhou Wei King. Dari sudut pandang tertentu, Zhou Wei King termasuk dalam atribut iblis. Meskipun efek penyembuhan dari atribut air tidak sebaik atribut kehidupan atau atribut cahaya, itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Dengan tingkat kultifasi Longxia, energi surgawi atribut air di tangannya tidak lemah sama sekali, kecuali tidak dapat menggunakan keterampilan kebangkitan apapun. Dikelilingi oleh cahaya biru, luka-luka Zhou Wei King sepenuhnya terlihat oleh Indra Longxia. Semakin dia merasakan luka muridnya, mata Longxia semakin dingin. Dengan cedera Zhou Wei King, bagi orang biasa manapun, keduanya pasti sudah mati. Organ dalamnya telah terlantar, tubuhnya berdarah deras, dan tulangnya patah di lebih dari selusin tempat. Dengan fisik dan kekuatan Zhou Wei King, berapa banyak pukulan berat yang telah dia terima. Pangeran Singa Guyingbing adalah nama yang diketahui Longxia. Bagaimanapun, dia telah mendaki gunung salju surgawi lebih dari sekali. Menjelang Zhou Wei King kalah darinya, Longxia tidak merasa malu. Lagipula, Zhou Wei King lebih dari 10 tahun lebih muda darinya, dan kalah dari murid teratas gunung salju surgawi bukanlah hal yang memalukan. Namun, hati Longxia dipenuhi amarah. Tidak peduli apa alasannya, Pangeran Singa ini hampir membunuh satu-satunya penerusnya, dan dia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Tidak peduli apa, dia harus menemukan monster tua suai itu untuk mendapatkan keadilan. Atribut air energi surgawi yang kental mengalir diam-diam ke tubuh Zhou Wei King, pertama-tama dengan hati-hati mengembalikan organ dalamnya ke posisi semula, membentuk lapisan pelindung energi di sekitar mereka, memberi nutrisi pada organ dalam Zhou Wei King. Berikutnya adalah tulangnya, dan di bawah kendali tepat Longxia, semua tulang kembali ke posisi semula. Energi surgawi mengalir terus-menerus, meningkatkan efek penyembuhan, membuka blokir meridiannya dan menyembuhkan lukanya. Apa yang tampak seperti cedera fatal bagi orang biasa, sebenarnya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan di mata enam kaisar langit tertinggi. Tentu saja, ini juga sebagian karena kemampuan penyembuhan alami Zhou Wei King. Tubuh dan keterampilannya telah dipelihara oleh energi surgawi atribut air, dan telah terbangun dengan sendirinya, melengkapi energi surgawi eksternal. Dua jam berlalu, dan saat lukanya sembuh, Zhou Wei King perlahan membuka matanya. Tidak ada rasa sakit, tapi Zhou Wei King merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Ini adalah perasaan penyembuhan lukanya, dan dia segera melihat Longxia berdiri di depannya, wajahnya gelap dan suram. Menguasai, Zhou Wei King berkata dengan nada malu, mencoba untuk bangun. Jangan bergerak, teriak Longxia. Meskipun lukamu sudah sembuh, kamu perlu berbaring setidaknya sehari sebelum kamu bisa bangun, jika tidak akan ada akibatnya. Tepat pada saat itu, penutup tenda terbuka, dan Duan Tianlang masuk. Di seluruh batalion tanpa tanding, hanya dia yang berani memasuki tenda Longxia dengan santai. Fatih Long, apa yang terjadi? Mengapa Anda baru saja menangis? Sebenarnya, Duan Tianlang telah tiba lebih awal, tetapi dia merasakan bahwa Longxia mengedarkan energi surgawi dalam jumlah besar, dan tidak mengganggunya. Hanya ketika dia merasakan bahwa energi surgawi di dalam tenda telah berhenti, barulah dia masuk. Wei King hampir dipukuli sampai mati, dan kamu bertanya apa yang aku tangisi. Duan Tua, kamu tetap di sini. Saat Wei King pulih, aku akan pergi ke kam tentara kekaisaran Wanshu untuk menghajar Gu Yingbing bajingan kecil itu. Setelah itu, aku akan pergi ke gunung salju surgawi untuk mencari keadilan si monster tua bajingan Tua Sui. Wei King, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Murid monster Tua Sui itu datang untuk menggertaku, Tuanmu akan membela mu. Guru seperti apa yang paling dicintai oleh murid-muridnya? Tanpa pertanyaan, itu yang paling protektif. Mendengar bahwa tuannya benar-benar akan pergi ke gunung salju surgawi untuk mencari Tuan Gunung Salju Surgawi, hati Zou Wei King dipenuhi dengan kehangatan, dan rasa sakit di tubuhnya sepertinya berkurang. Guru, tolong jangan pergi. Setidaknya tidak sekarang. Zou Wei King dengan cepat berkata, Apa? Apakah Anda takut saya tidak bisa mengalahkan monster Tua Sui itu? Bahkan jika saya tidak bisa, lelaki tua ini akan membuatnya membayar harga. Long Xia berkata dengan marah. Zou Wei King terdiam sesaat, matanya berkilat dengan cahaya tegas saat dia berkata, Tuan, apakah Anda memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan saya dalam waktu singkat? Long Xia mengerutkan alisnya, merasakan keterkejutan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Kejutannya adalah Zou Wei King tidak putus asa karena kehilangan itu, dan itu membuatnya sangat bahagia. Namun, kekhawatirannya adalah Zou Wei King telah menyinggung gunung salju surgawi, dan itu bukanlah hal yang baik. Wei King, beritahu paman seniormu, mengapa pangeran singa itu datang mencarimu. Dengan status Gu Yingbing di Kekaisaran Wanshu, agar dia datang mencarimu tapi tidak membunuhmu. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu kan. Duan Tianlang jauh lebih tenang daripada Long Xia yang marah, dan dia bertanya pada Zou Wei King. Sedikit kecanggungan muncul di wajah Zou Wei King, tapi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Karena itu, dia memberitahu Duan Tianlang tentang bagaimana dia bertemu Tian Er, tentang bagaimana mereka berakhir bersama, sampai bagaimana mereka berpisah, alasan mengapa pangeran singa datang mencarinya, serta analisisnya. Kondisi Tian Er. Dipukuli seperti itu karena seorang wanita, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, dia punya rencananya sendiri. Selama dia menjelaskan semuanya dengan jelas kepada gurunya, Surat Tian Er akan memberinya satu kesempatan terakhir untuk bersama dengannya. Mendengar kata-kata Zou Wei King, Long Xia dan Duan Tianlang terkejut. Long Xia bertanya pada Zou Wei King dengan tidak yakin, Xiao Pang, maksudmu kau telah merawat putri berharga monster tua sue itu? Dan bahkan membuatnya jatuh cinta padamu. Zou Wei King menganggupkan kepalanya karena malu, berpikir pada dirinya sendiri, dipukuli seperti itu untuk seorang wanita, itu terlalu memalukan. Siapa yang tahu bagaimana guru akan memarahi saya? Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis? Long Xia dengan keras menamparkan perutnya yang gendut, dan berkata dengan sangat gembira, ini terlalu ditinggikan. Duan Tianlang juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wei King, bagus sekali. Kamu telah membawa kemuliaan bagi warisan kekuatan kita. Kedua orang tua yang tidak bermoral itu saling bertukar pandang, tertawa terbahak-bahak. Bab 492 Melihat Long Xia dan Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak, Zou Wei King hanya memiliki satu perasaan. Seolah-olah dia sedang melihat dua muen dari tuannya yang berdiri di depannya. Mengapa kedua lelaki tua ini tertawa terbahak-bahak? Tuan, apakah Anda kehilangan akal karena marah? Zou Wei King bertanya ragu-ragu. Amarah, mengapa saya harus marah? Saya lebih dari senang. Bocah bau, bagus sekali. Pemukulan ini tidak sia-sia. Awalnya, karena Zou Wei King dipukuli begitu parah, hati Long Xia dipenuhi amarah. Namun, pada saat ini, kemarahan itu telah hilang sedikit. Zou Wei King menatap mereka berdua, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wei King, sebenarnya, bukan hanya aku dan Fatih Long yang bahagia. Aku khawatir semua pembangkit tenaga Heavenly Emperor Stage akan tertawa terbahak-bahak jika mereka tahu tentang ini. Monster Tuasue Ao Tian yang dipuji sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia jelas bukan kebetulan. Kekuatannya memang jauh melebihi kita semua, dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit manapun telah menderita di tangannya. Lebih jauh lagi, monster Tuasue itu hanya memiliki satu anak perempuan sepanjang hidupnya, dan dia mendapatkannya di usia tua. Dia sangat berharga baginya, dan begitu dia lahir, dia bertunangan dengan pangeran singa dari keluarga Kerajaan Kekaisaran Wanshu, Gu Yingbing. Bocah kecil, kamu benar-benar berani merebutnya, dan bahkan berhasil membuatnya jatuh cinta padamu. Sebagai seseorang yang telah diintimidasi lebih dari sekali, bagaimana bisa Fatih Long tidak merasa bangga dan gembira? Dia tidak bisa mengalahkan monster Tuasue itu, dan putrinya benar-benar dibawa pergi oleh muridnya. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana tuanmu menyeringai dari telinga ke telinga? Mulut Zhou Weiqing berkedut tanpa sadar. Seperti yang diduga, tampang sombong di wajah tuannya itu bukanlah akting. Itu mungkin, melihat senyum tuannya, kepercayaan diri Zhou Weiqing padanya untuk memenangkan kembali Tianer tiba-tiba meningkat. Tuan, lalu masalah antara aku dan Tianer, kamu tidak menentangnya. Longxia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja tidak, kenapa harus aku? Anda harus fokus pada pemulihan dulu, saya akan membawa Anda ke Gunung Salju Surgawi untuk menemukan monster Tuasue. Guru dapat mengabaikan hal-hal lain, tetapi hal ini menyangkut istri murid saya, saya tidak dapat mengabaikannya. Mari kita pamer merebut pengantin untuk old monster Sui. Jika kita berhasil, saya ingin tahu apakah hidung monster Tuasue akan bengkok karena marah, hehehe. Guru, apakah Anda memiliki cara untuk meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat? Zhou Weiqing bertanya. Longxia mulai sebentar, dan Duan Tianlang di sampingnya berkata, Weiqing, Fatih Long sudah akan membelamu, mengapa kamu masih mencoba merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan? Mata Zhou Weiqing berangsur-angsur menjadi suram dan keras kepala. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan merasakan seluruh tubuhnya gatel. Dia berkata dengan suara rendah, Guru, Marsial Pamanduan, biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Saya ingin menemukan wanita saya dengan kekuatan saya sendiri. Longxia berkata dengan putus asa, apakah kamu tahu tempat seperti apa surga sepuluh ribu binatang itu? Dengan kekuatanmu sendiri, kamu bahkan tidak akan bisa mencapai kaki gunung salju surgawi sebelum kamu menjadi makanan bagi binatang surgawi itu. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun old monster Sui kuat, dia tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dalam hal ini, kami tidak salah, dan Anda serta putrinya yang berharga bebas untuk jatuh cinta. Namun, kekuatan Anda sendiri memang perlu meningkat pesat dalam waktu singkat. Di kekaisaran Wanshu, selalu kekuatan yang menentukan seorang pahlawan. Jika Anda mampu mengalahkan pangeran singa itu, saya khawatir dia bahkan tidak akan memiliki wajah untuk menikahi nona muda itu. Namun, jarak antara kamu dan dia tidak hanya sedikit. Hanya ada dua bulan tersisa hingga hari frost maksimum, dan jika Anda ingin meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu, kecuali. Kecuali apa? Zhou Weiking bertanya dengan cemas. Sejak dia menjadi master bed surgawi, Zhou Weiking tidak pernah menderita kerugian sebesar ini seperti hari ini. Dengan luka serius seperti itu, jika bukan karena gurunya, dia bahkan mungkin tidak dapat pulih dalam beberapa bulan. Di dalam hatinya, dia tidak membenci saingan cintanya ini. Lagi pula, jika itu orang lain, mereka tidak akan kalah marahnya dengan pangeran singa Guyingbing. Namun, dia dipenuhi dengan semangat juang dan semangat juang. Dia bersumpah untuk mengalahkan Guyingbing, untuk merebut Tianer dari tangannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi perasaan mendalam Tian untuknya? Long Xia mengerutkan alisnya dan berkata, hanya ada satu cara yang memungkinkanmu untuk meningkatkan kekuatanmu secara besar-besaran dalam waktu singkat. Namun, metode ini akan mengharuskanmu menahan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun kamu memiliki perlindunganku, dan milikmu hidup tidak akan dalam bahaya, tetapi jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu, kemungkinan besar Anda akan mengalami gangguan mental. Jika itu terjadi, bahkan keterampilan kebangkitan tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, Guru, bukankah menurut Anda kondisi mental murid Anda sangat sulit? Bahkan setelah dipukuli seperti ini hari ini, saya masih bisa tersenyum. Katakan padaku, selama aku tidak mati, aku pasti bisa menanggungnya. Long Xia berkata, satu-satunya cara adalah mengaktifkan roh naga yang dipadatkan di tubuhmu, membiarkannya menyatu dengan tubuhmu lebih awal. Roh naga yang dipadatkan, mendengar kata-kata itu, mata Zhou Weiking berbinar. Meskipun dia tidak melupakan roh naga yang dipadatkan di dalam tubuhnya, dia terlalu sibuk berkultivasi baru-baru ini, dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, secara logis, hal seperti itu seharusnya hanya terbangun ketika dia mencapai tingkat kultivasi sembilan permata, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Sekarang setelah Long Xia menyebutkannya, hatinya dipenuhi dengan harapan. Lagi pula, roh naga yang dipadatkan ini adalah kekuatan dari naga binatang surgawi tier dewa surgawi sejati. Perlombaan naga adalah salah satu eksistensi teratas di dunia binatang surgawi. Long Xia menganggup dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu pernah mengaktifkan roh naga yang dipadatkan karena tubuhmu telah menetralkan keterampilan atribut api eksternal? Zhou Weiking menganggup dan berkata, tentu saja saya ingat. Pada saat itu, jika bukan karena bantuan Feier, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Long Xia melanjutkan, jika roh naga yang dipadatkan dapat dibangunkan lebih awal, maka itu pasti akan menyebabkan peningkatan besar dalam energi surgawi Anda, dan tubuh Anda juga akan ditingkatkan dan berevolusi, dengan tubuh yang lebih kuat dan energi surgawi yang lebih murni. Dengan dukungan saya, saya memiliki keyakinan 60% bahwa Anda akan dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke tahap 6 permata setelah roh naga yang dipadatkan dibangunkan lebih awal, melewati 4 tingkat energi surgawi. Pada saat yang sama, seni manipulasi 6 keterampilan utamaku hanya dapat benar-benar digunakan setelah mencapai tahap 6 permata untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan tambahan yang akan diberikan oleh Solidified Dragon Spirit kepadamu, itu akan memungkinkan kekuatan pribadimu untuk mengalami transformasi total. Meskipun Gu Yingbing itu hanya berada di tahap 8 permata, seni manipulasi 6 kahlian utama kami selalu menjadi yang terbaik dalam menantang mereka yang berada di tahap yang lebih tinggi. Dengan roh naga yang dipadatkan dan keadaan perubahan iblis Anda, Anda pasti tidak akan dirugikan. Pada saat itu, Anda juga akan memiliki komponen set legendaris lainnya. Mendengar Longsia berbicara tentang manfaat dari kebangkitan Solidified Dragon Spirit sebelumnya, ekspresi Zou Wei King sama sekali tidak santai. Lagi pula, dia tahu betul betapa pentingnya bagi Master Manik Surgawi untuk berkultivasi secara perlahan dan mantap. Jika dia mencabut bibit untuk membantunya tumbuh, agar berhasil, dia pasti harus berusaha keras. Seperti yang diharapkan, saat dia berbicara sampai saat itu, wajah Longsia menjadi serius saat dia melanjutkan, namun, untuk membangkitkan roh naga pemadatmu lebih awal, kamu harus menanggung rasa sakit dari jiwa tempering api surgawi. Naga adalah binatang surgawi atribut api tingkat atas, dan Anda secara alami kebal terhadap energi atribut api. Adapun roh naga yang dipadatkan, selain kebangkitan alami, ia juga harus distimulasi oleh api surgawi yang kuat untuk membangkitkannya. Kebangkitan roh naga yang dipadatkan pasti akan berbenturan dengan keadaan perubahan iblis Anda, dan rasa sakit yang harus Anda alami pasti akan jauh lebih intens dari sebelumnya. Selanjutnya, itu harus berlanjut sampai roh naga yang dipadatkan terbangun sepenuhnya. Artinya, Anda harus melalui jiwa tempering api surgawi dan jiwa tempering tubuh tempering. Satu-satunya hal yang dapat saya bantu adalah menjaga semangat Anda tetap jelas, untuk memastikan bahwa hidup Anda tidak akan berakhir dalam proses ini. Namun, selama roh Anda jernih, Anda akan dapat sepenuhnya mengalami seluruh proses pengerasan dan pengerasan jiwa. Zhou Weiking masih ingat saat sebelumnya ketika Solidified Dragon Spirit bentrok dengan garis keturunan Dark Demon God Tiger miliknya. Seperti yang dijelaskan Long Sia, dia langsung mengerti. Agar roh naga yang dipadatkan untuk bangkit, dia harus sepenuhnya memadukan energi garis keturunan dari roh naga yang dipadatkan dengan garis keturunan Harimau Dewa Iblis kegelapan, untuk mencapai perubahan kualitatif. Dalam keadaan normal, ketika dia mencapai tingkat kultivasi sembilan permata, dengan energi surgawi dan tubuhnya diperkuat, meskipun dia masih harus mengalami rasa sakit yang hebat, itu masih jauh lebih mudah, dan semuanya akan mengalir secara alami, menghasilkan kesuksesan. Bangun! Namun, tingkat kultivasinya saat ini hanya pada tahap lima permata, dan orang dapat membayangkan apa yang harus dialalui selama kebangkitan roh naga yang dipadatkan. Namun, apakah Zhou Weiking punya pilihan lain? Dia tidak melakukannya. Ketika Tianer menyerahkan dirinya sepenuhnya di pulau permata surgawi, dia sudah tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa mengecewakan Tianer, mengecewakan Tianer yang telah kembali ke Gunung Salju Surgawi sendirian untuk menanggung segalanya untuknya. Akankah Tianer menderita kurang dari saya? Bahkan gadis seperti dia bisa menanggungnya, dan aku laki-laki. Jika saya bahkan tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu, apa hak saya untuk menjadi menantu penguasa Gunung Salju Surgawi untuk menjadi suami Tianer? Guru, jangan khawatir, saya bisa menanggungnya. Zhou Weiking berkata dengan tegas. Melihat tekad dan tekad yang membara di matanya, Long Xia tidak ragu untuk memujinya. Mengangguk, dia berkata, Bagus, kamu benar-benar muridku. Guru bangga padamu. Guru akan melakukan segala daya untuk membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Duan Tianlang berdiri di samping, senyum tipis di wajahnya. Fatih Long, sudah lama sejak aku melihat semangat juang seperti itu di dalam dirimu. Apakah Anda ingin saya pergi dengan Anda? Long Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, lebih penting bagimu untuk membantu Weiking menyelesaikan bagian kelima dari set legendarisnya secepat mungkin. Kali ini, bisa dianggap pertarungan lain antara aku dan monster Tua Sui itu. Saya telah menantangnya berkali-kali, tetapi saya tidak pernah menang. Kali ini, saya pasti akan menekan hal lama itu. Bab 494 Duan Tianlang berkata dengan sedikit kecemburuan, Mengapa saya tidak bertemu Weiking lebih awal? Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia berbalik dan pergi. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan mampu menahan keinginan untuk mencuri murid Long Xia. Long Xia berkata dengan sungguh-sungguh, Weiking, waktu sangat penting. Batalion tanpa tandingmu akan memiliki waktu tiga hari untuk menyelesaikan semuanya di sini, lalu kita akan berangkat. Sedangkan untuk api roh langit dan bumi, aku sudah memikirkan lokasinya. Istirahatlah dengan baik hari ini, dan selesaikan semuanya di sini secepat mungkin. Setelah mengatakan semua itu, Long Xia juga pergi. Hampir segera setelah dia pergi, Sangguan Feier memasuki tenda. Xiaopang, bagaimana kabarmu? Dalam sekejap, Sangguan Feier muncul di depan Zhou Weiking. Melihat semua tulang di tubuhnya tampak kembali normal, dan pikirannya juga jernih, dia menghela nafas lega. Zhou Weiking mengangkat lengannya yang baru sembuh dengan susah payah, dan Sangguan Feier dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Jangan bergerak. Feier, aku membiarkanmu menderita. Zhou Weiking berkata dengan lembut. Dia berkata, aku membiarkanmu menderita, bukan, aku membiarkanmu khawatir. Begitu dia mendengarnya, mata Sangguan Feier memerah. Zhou Weiking berkata dengan lembut, saya tahu, saya sangat rakus, pria yang tidak pernah puas. Tidak peduli Bing Er, Tianer atau Anda, untuk bisa mendapatkan cinta salah satu dari Anda, itu adalah keberuntungan saya selama delapan generasi. Namun, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya kepada Anda, saya. Jangan katakan lagi. Sangguan Feier menundukkan kepalanya, menggigit tangannya dengan ringan, berkata dengan penuh kebencian, siapa yang memintaku untuk jatuh cinta padamu, bajingan kecil. Namun, aku tidak akan puas, aku akan membuatmu semakin mencintaiku. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda kalah dari Gu Yingbing itu lagi. Saya, pria sangguan Feier, pasti akan menjadi yang terkuat. Zhou Weiking telah memikirkan banyak skenario, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sangguan Feier akan sangat pengertian. Pada saat itu, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ingin duduk dan menariknya kepelukannya. Jangan bergerak, aku akan mengambil air untukmu untuk menyekat tubuhmu. Sangguan Feier tersipu saat dia berlari keluar dari tenda. Tidak jauh dari tenda, sangguan Sue R muncul, mengenakan seragam militer dan topengnya. Saat Longsia berada di dalam tenda, dia tidak berani menguping. Namun, barusan, dia telah mendengar seluruh percakapan antara sangguan Feier dan Zhou Weiking. Feier, apakah dia benar-benar layak untuk pengorbananmu? Sangguan Sue R mau tidak mau bertanya. Sangguan Feier menatap kakaknya dan mendesah pelan. Kakak, beberapa masalah sudah dipikirkan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baru saja, ketika Senior Long sedang menyembuhkan Xiaopang, saya berpikir apakah akan lebih menyakitkan bagi saya untuk berbagi rasa sakitnya dengan wanita lain atau meninggalkannya. Hati saya mengatakan bahwa jawabannya adalah yang terakhir. Jika itu masalahnya, mengapa saya harus mempersulitnya? Daripada membuatnya menderita, akan lebih baik jika semua orang bahagia bersama. Sebenarnya, jika dia benar-benar meninggalkan Tianer, mungkin aku akan memandang rendah dia sebagai gantinya. Sangguan Sue R menatap kosong pada adiknya. Feier, tahukah kamu, aku punya perasaan bahwa gadis iblis kecil istana hamparan surga kita telah tumbuh dewasa. Tidak lama kemudian, sangguan Feier membawa baskom berisi air panas kembali ke tenda Zhou Weiking, menyeka darah dan kotoran di tubuhnya. Dia tidak menghindari menyentuh bagian penting tertentu dari tubuhnya, tapi wajahnya masih merah. Saat ini, dia seperti istri kecil yang merawat suaminya, sampai dia membantu Zhou Weiking berganti pakaian bersih. Dengan perhatian dan perhatiannya, Zhou Weiking langsung merasa jauh lebih nyaman. Energi surgawi di tubuhnya perlahan beredar, dan kemampuan regeneratif dari garis keturunannya perlahan menyembuhkan semua lukanya. Xiaopang, apa yang kamu rencanakan? Setelah sangguan Feier selesai merawatnya, dia mau tidak mau bertanya. Zhou Weiking berkata, Feier, dalam beberapa hari, saya mungkin harus pergi untuk jangka waktu tertentu. Mendengar itu, sangguan Feier terkejut. Kamu ingin pergi ke gunung salju surgawi? Tidak, Anda tidak bisa pergi ke kematian Anda. Anda. Feier, jangan cemas, dengarkan aku dulu. Saya tidak akan pergi ke gunung salju surgawi. Zhou Weiking dengan cepat berkata, baru saat itulah sangguan Feier menjadi tenang. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Zhou Weiking berkata, di masa lalu, saya selalu merasa bahwa kekuatan saya tidak buruk. Sebelumnya, ketika saya menghadapi Hantian Yu dari neraka merah darah, saya berhasil mengelabui dia. Namun, pertarungan hari ini membuatku mengerti bahwa jika musuh mampu melawanku dan tidak meremehkanku, kekuatanku masih jauh dari cukup. Lagipula, lima permata tetap hanya lima permata. Tanpa kekuatan absolut untuk mendukungnya, tidak peduli berapa banyak keterampilan bagus yang saya miliki, itu tidak berguna. Saya telah mendiskusikannya dengan guru, dan dia bersiap untuk membawa saya ke tempat yang sangat cocok untuk saya kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Seni manipulasi enam keterampilan utama guru membutuhkan tingkat kultivasi enam permata ke atas untuk dapat melepaskan potensi penuhnya, dan saya berencana untuk menggunakan waktu ini untuk mencoba dan menerobos ke tahap enam permata. Sangguan Feier mengerutkan alisnya dan berkata, berapa lama kamu akan pergi? Dari lima permata menjadi enam permata, bukankah itu akan memakan waktu beberapa tahun? Zou Weiking tersenyum tipis dan berkata, jangan lupa, suamimu jenius, bagaimana mungkin aku pergi begitu lama? Paling lama empat atau lima bulan, aku akan kembali. Ini pasti tidak akan lebih dari lima bulan, oke? Sangguan Feier berkata, lalu jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada batalion tanpa tanding? Zou Weiking tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak bisa memiliki kue dan memakannya juga. Batalion tanpa tanding hanya bisa mengandalkan kalian semua. Untungnya, batalion tanpa tanding kita sekarang berada di jalur yang benar. Dengan Anda, keturunan langsung dari istana hamparan surga, Kam Tentara Barat Laut tidak akan dapat meminta kami untuk bertempur dalam pertempuran yang sulit. Oh ya, bagaimana suku berserker dan Gold Crow? Sangguan Feier berkata, mereka telah diatur untuk tinggal. Sebagian besar prajurit mereka terluka, dan mereka saat ini sedang dirawat. Kami juga telah meminjam sejumlah dokter militer dari legion ke-7. Kedua pemimpin suku awalnya ingin melihat Anda, tetapi saya memberitahu mereka bahwa Anda terluka dan saat ini sedang dirawat. Adapun luka Anda, saya tidak memberitahu orang lain, jangan sampai mereka khawatir. Zhou Weiking menganggup dan berkata, itu bagus. Bagaimana dengan ini? Hari ini saya akan beristirahat selama sehari. Besok, saya akan mengumpulkan semua orang untuk rapat, dan kami akan mengatur segalanya untuk batalion tanpa tanding saat saya pergi. Pada saat saya kembali, batalion tanpa tanding kita kurang lebih sudah terbentuk, dan inilah waktunya untuk pergi. Sangguan Feiyar menganggup, tapi hatinya sudah terbang menjauh. Xiaopang akan berkultivasi dengan pintu tertutup, dan dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk melakukan perjalanan kembali ke istana hamparan surga. Dia tidak tahu bagaimana Bing Er melakukannya dikultivasi pintu tertutupnya, tetapi ketika dia keluar, dia pasti harus memberitahunya tentang hal itu. Namun, dia harus menunggu sampai perang dengan Kekaisaran Wanshu selesai, jika tidak, bagaimana dia bisa pergi dengan damai. Keesokan paginya, segera setelah Zhou Weiqing mendapatkan kembali mobilitasnya, dia mengumpulkan semua eselon atas batalion tanpa tanding untuk rapat. Sangguan Feiyar, Hua Feng, Wei Feng, Lin Tianou, berbagai pemimpin perusahaan utama, serta pemimpin suku gagak emas dan suku berserker yang baru saja tiba. Komandan batalion Zhou, bagaimana lukamu? Menundukkan kepalanya, dia masuk ke dalam tenda, dan suara keras pemimpin suku berserker malong terdengar di telinganya. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Terima kasih pemimpin suku ma atas perhatian Anda, ini hanya cedera kecil. Ini adalah pertemuan seluruh batalion tanpa tanding, dan tentu saja dia tidak akan memanggilnya Paman Ma secara pribadi. Di samping, Sangguan Feiyar mengerutkan bibirnya. Bagaimana bisa kemarin disebut cedera kecil? Malong tersenyum dan berkata, baguslah kamu baik-baik saja. Kemarin benar-benar membuka mata kita semua. Komandan Batalion Zhou, Batalion tanpa tandingmu benar-benar unik, tidak heran bocah cilik makun sangat memujimu. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu Anda, kami akan berada dalam bahaya kemarin. Zhou Weiqing berkata dengan serius, ketua tim ma dan pemimpin suku Hongyu sangat mempercayai satu sama lain, membawa seluruh suku ke sini. Bagaimana mungkin kami tidak menyelamatkan mereka saat mereka dalam bahaya? Itulah yang harus kita lakukan. Saat ini, semua orang telah tiba. Hongyu seperti Malong, orang yang terus terang. Tiba-tiba, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Komandan Batalion Zhou, apa rencanamu untuk anggota suku kita? Inilah yang paling ingin dia dan Malong ketahui. Alasan mengapa mereka memilih untuk bergabung dengan Zhou Weiqing adalah karena mereka selalu ditindas oleh tentara perbatasan kekaisaran Feiili, dan hidup mereka sulit. Bahkan kelanjutan suku mereka menjadi masalah. Kalau tidak, siapa yang mau meninggalkan tanah air mereka dengan begitu mudah? Menuju pertanyaan Hongyu, Zhou Weiqing sudah mempersiapkan diri. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Pemimpin suku, mengenai suku berserker dan suku gagak emas, ini adalah rencanaku. Makun seharusnya sudah memberitahu kalian berdua tentang situasi umumku, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Saya seorang pria dari kekaisaran yang jatuh, dan kekaisaran Tiangong adalah tanah air saya. Alasan saya membentuk batalion tanpa tanding adalah untuk kembali ke tanah air saya dan memulihkannya, untuk mengalahkan musuh yang menyerang dan merebut kembali tanah kami. Mungkin, kami tidak memiliki banyak pria sekarang, tetapi saya selalu percaya bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dengan kekuatan batalion Tiada Tandinganku, aku yakin kita akan mampu menyelesaikan tugas besar memulihkan tanah air kita. Saya berjanji kepada Anda berdua bahwa selama kekaisaran busur surgawi berhasil dipulihkan, saya pasti akan membuka sebidang tanah subur di dalam perbatasan kami untuk suku berserker dan gagak emas, untuk mendukung kedua suku Anda dan menjadikan mereka pelindung terkuat dari kekaisaran Tiada Tiamong kami. Malong sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Komandan Batalion Zou, saya sangat tertarik dengan kondisi Anda. Namun, foto Anda ini tampaknya agak jauh. Kekaisaran Tiada Tiamong telah dihancurkan oleh Kekaisaran Baida, dan kita semua tahu sampah macam apa Kekaisaran Baida itu. Untuk memulihkan tanah air kita, itu bukanlah tugas yang mudah. Saya juga mengerti apa yang Anda maksud. Kami akan berjuang untuk batalion tanpa tandingmu, tapi aku tidak tahu berapa banyak dari suku kami yang masih hidup ketika kamu berhasil memulihkan tanah airmu. Kekhawatiran Malong sama dengan kekhawatiran Hong Yu. Meskipun di dalam hati mereka, mereka menyetujui Zhou Wei King, tetapi untuk masa depan suku mereka, mereka tidak dapat berkompromi dengan mudah, dan mereka harus menjelaskan semuanya. Zhou Wei King menganggup dan berkata, saya telah mempertimbangkan kekhawatiran kedua pemimpin suku. Tolong jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan yang cocok. Bagaimana dengan ini, masing-masing suku Anda akan mengirimkan seribu tentara, jumlah ini harus berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk kedua suku Anda. Peralatan untuk dua ribu tentara ini, termasuk peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan, semuanya akan ditangani oleh batalion tiada tandinganku. Bab 495 Adapun suku berserker dan gold crow, kami juga akan bertanggung jawab atas semua sumber daya yang mereka butuhkan. Jika Anda kehilangan lebih dari 30% dari seribu tentara Anda di medan perang, maka kedua suku Anda tidak dapat lagi berpartisipasi dalam operasi militer batalion tanpa tanding kami. Saya pertama-tama akan memberi Anda masing-masing 5 juta koin emas di muka, dan selama Anda kehilangan lebih dari 30% orang Anda, Anda dapat pergi kapan saja, termasuk peralatan apapun yang sudah Anda miliki. 30% dari seribu orang. Itu 300 orang. Meskipun suku berserker dan gold crow hanya berjumlah sekitar 10 ribu orang, jumlah korban seperti itu masih dapat diterima oleh mereka. Yang mereka pertaruhkan adalah kesempatan ini. Ma Long dan Hong Yu bertukar pandang, bertukar pandang sebelum berbalik untuk melihat Zhou Wei King. Tatapan Zhou Wei King jujur, dan menghadapi tatapan mereka, dia tersenyum ramah. Ma Long tidak bisa tidak bertanya, Komandan Batalion Zhou, apakah Anda begitu yakin bahwa kami tidak akan kehilangan lebih dari 30% orang kami? Tahukah Anda bahwa ini sangat sulit dicapai di medan perang? Lagi pula, jika Anda ingin menghidupkan kembali kerajaan Anda, akan ada lebih dari satu perang, dan itu akan menjadi proses yang panjang. Zhou Wei King berkata, Wakil Komandan Wei. Wei Feng maju selangkah dan berkata dengan hormat, bawahanmu ada di sini. Zhou Wei King berkata, beritahu kedua pemimpin suku tentang pencapaian batalion tanpa tanding kita sejak pendirian kita. Ya, Wei Feng mengangguk. Berali ke Ma Long dan Hong Yu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin suku, batalion tanpa tanding kita telah didirikan sekitar 9 bulan sekarang. Saat itu, kami telah bertarung beberapa kali melawan Kekaisaran Wanshu. Dalam pertempuran pertama, seluruh kompi musuh dimusnahkan oleh kami, tanpa korban jiwa. Setelah itu, kami diserang oleh resimen Serigala cepat Kekaisaran Wanshu yang terdiri dari 10 ribu orang. Saat itu, batalion tanpa tanding kami memiliki total 1.500 orang, dan kami berhasil memusnahkan 4.000 dari mereka, tanpa korban jiwa. Pertempuran kemarin, kami memiliki 500 orang, dan berhasil memusnahkan lebih dari 3.000 orang, tanpa korban jiwa. Mendengar kata-kata Wei Feng, Hong Yu dan Malong secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Setiap pertempuran yang dilaporkan Wei Feng persis sama, dan itu adalah fakta bahwa tidak ada korban jiwa. Dengan kata lain, setiap pertempuran adalah kemenangan mutlak. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah diselamatkan oleh kompi utama pertama dari batalion tanpa tandingan kemarin, mungkin kedua pemimpin suku ini akan sulit mempercayai kata-kata Wei Feng. Namun, setelah menyaksikan kekuatan batalion tanpa tanding dengan mata kepala sendiri, mereka secara alami tidak meragukannya. Lagi pula, ketika batalion tanpa tanding datang untuk menyelamatkan mereka kemarin, mereka telah menghadapi dua resimen tentara, dan lawan utama mereka adalah tentara kavaleri unikon yang bahkan lebih kuat dari tentara kavaleri serigala. Setelah Wei Feng selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. Zhou Wei Qing berkata, dua pemimpin suku, sejak batalion tanpa tanding kami didirikan, kami tidak kehilangan seorang saudara pun di medan perang. Namun, saya dapat memberitahu setiap prajurit batalion tanpa tanding bahwa hidup Anda sangat berharga, dan dalam waktu dekat, Anda semua akan menjadi pahlawan di medan perang. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan musuh kita tanpa kerugian apapun. Meskipun kami tidak memiliki banyak orang, tapi tolong pikirkanlah. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Baida, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Wanshu. Selain itu, Kekaisaran Tiamong adalah tanah air saya, dan Kekaisaran Baida adalah penyerbu. Ketika kita naik ke atas dan meminta bantuan, itu pasti akan sangat membantu. Adapun suku berserker dan gold crow, aku sudah membuat rencana untuk mereka. Aku telah menunggu kedatanganmu. Kedua pemimpin suku seharusnya sudah melihat peralatan batalion tanpa tanding kita. Semuanya adalah armor ringan paduan titanium. Malong dan Hong Yu menganggup tanpa sadar. Mereka benar-benar ngiler melihat peralatan batalion tanpa tanding. Semuanya adalah armor ringan paduan titanium, berapa harganya. Dengan peralatan dan perlindungan yang sangat baik, kemungkinan prajurit mereka bertahan di medan perang akan jauh lebih tinggi. Malong adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Komandan batalion Zhou, apakah itu berarti Anda bersedia melengkapi prajurit kami dengan baju besi ringan paduan titanium? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya di bawah tatapan membara dari dua pemimpin suku. Malong mengerutkan alisnya, tapi tidak mengatakan apapun. Mereka baru saja tiba, dan belum melakukan apa-apa, dan tidak baik meminta terlalu banyak. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, bagaimana pertahanan armor ringan paduan titanium bisa cukup. En, baik Malong dan Hong yu terlihat bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhou Weiking. Zhou Weiking melanjutkan, batalion tanpa tanding kami memiliki total sekitar 5.000 orang. Selain itu, dengan seni rahasia khusus kami, mereka semua adalah master permata, kebanyakan dari mereka adalah master permata fisik. Mengenai keuangan batalion tanpa tandingan kami, kedua pemimpin suku tidak perlu khawatir. Masa depan master permata fisik kami adalah angkatan udara tanpa tanding yang Anda lihat kemarin. Dengan sayap konsolidasi mereka, mereka akan dapat bertarung di langit biru. Dalam situasi seperti itu, jika perlengkapan mereka terlalu berat, akan mempengaruhi waktu terbang mereka. Karena itu, saya hanya memberi mereka armor ringan paduan titanium. Armor ringan paduan titanium, Malong dan Hong yu sama-sama merasakan hati mereka sedikit berkedut. Kali ini, bahkan Hong yu mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan tentara kita? Komandan Batalion Zhou, jangan buat kami tegang. Apa rencanamu untuk kami? Zhou Weiking berkata, peralatan yang telah saya berikan kepada kedua suku Anda akan memungkinkan Anda untuk menjadi tembok baja yang besar. Anda tidak hanya akan dipersenjatai dengan gigi, bahkan master permata tingkat rendah tidak akan dapat menembus pertahanan Anda. Aku akan membuat kalian masing-masing menjadi mesin pembunuh di medan perang, menyebabkan semua musuh gemetar ketakutan hanya dengan menyebut namamu. Dari Makun dan Kro, saya telah melihat dengan jelas kekuatan suku berserker dan gold crow. Apa yang kurang dari kalian semua sekarang adalah pelatihan yang tepat dan peralatan yang bagus. Adapun detail spesifiknya, masih terlalu dini bagi saya untuk mengatakan apapun, jadi saya akan menyerahkannya kepada kedua pemimpin suku untuk memutuskan. Apa yang dapat saya beritahu sebelumnya adalah bahwa peralatan untuk setiap prajurit berserker dan suku gagak emas setidaknya lima kali lipat dari biaya prajurit angkatan udara tanpa tanding. Mendengar janji kepahlawanan Zhou Wei King, hati Malong dan Hong Yu tidak lagi berkedut, tapi benar-benar terkejut. Lima kali harga armor ringan paduan titanium, berapakah itu? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Zhou Wei King melanjutkan, awalnya, rencana awal saya adalah agar suku berserker dan gold crow menjadi infanteri berat dari batalion tanpa tanding kami. Namun, setelah melihat bakat suku berserker dan gold crow dalam menjinakkan kuda, sepertinya rencana itu harus diubah. Saya berharap dalam waktu dekat, kedua suku Anda bisa menjadi prajurit kavaleri berat di atas kuda dan prajurit infanteri berat di atas kuda. Dengan begitu, kamu akan bisa membentuk pasukan baja yang tak terhentikan di medan perang. Ayo lakukan, ayahmu, aku, akan melakukannya dengan batalion tanpa tandingan. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, darah Malong mendidih. Hanya dengan lambayan tangannya, pria kasar ini telah menentukan nasib suku berserker. Jika mereka tidak memperjuangkannya, mungkin suku berserker tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Di masa lalu, bukan karena kekaisaran Feili tidak menyuap kedua suku mereka, tapi apa yang terjadi setelahnya. Setiap kali, mereka dipaksa untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mengurangi jumlah mereka di medan perang. Dalam jangka panjang, kedua suku itu telah jatuh ke keadaan seperti itu. Hari ini, Zhou Wei King tidak menyebutkan bagaimana kedua suku akan berjuang untuknya di masa depan, malah menjelaskan secara rincin bagaimana memastikan keselamatan mereka, dan bagaimana memperlengkapi mereka. Poin ini saja sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan Ma Long dan Hong Yu. Aku akan melakukannya juga, namun, suku gagak emas kami memiliki permintaan khusus, kata Hong Yu. Zhou Wei King berkata, pemimpin suku, tolong bicara. Hong Yu berkata, komandan batalion Zhou, saya melihat batalion tanpa tanding Anda memiliki cukup banyak pemuda yang kuat. Anda lihat, suku kami memiliki begitu banyak wanita cantik, dapatkah kami menemukan pasangan yang cocok untuk mereka. Zhou Wei King berkata, pemimpin suku Hong Yu, Crow telah menyebutkan ini kepadaku sebelumnya. Namun, aku selalu memiliki pertanyaan. Karena suku berserker dan gold crow telah berhubungan baik selama beberapa generasi, mengapa mereka tidak menikah? Hong Yu melirik Ma Long dengan putus asa dan berkata, bukannya kami tidak menikah, kami melakukannya. Hanya saja kedua suku kami telah menikah terlalu lama bertahun-tahun yang lalu, dan sebagian besar anggota suku kami memiliki hubungan darah. Jika kami terus kawin campur, anak-anak. Seperti itu, kecuali kami yakin bahwa kami tidak memiliki hubungan darah, seperti Makun dan Gagak, kedua suku kami tidak akan kawin campur. Baru pada saat itulah Zhou Wei King mengerti, dan dia berkata, baiklah, saya setuju dengan ini. Batalion Peerless kami pasti akan membantu memfasilitasi ini. Meskipun wanita suku Gagak Emas lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa saudara Batalion Rufian tidak begitu dekat dengan wanita selama bertahun-tahun. Ini bukan masalah yang sulit. Lebih jauh lagi, begitu prajurit Batalion Tanpa Tanding menikah dengan suku Gagak Emas, itu sama saja dengan mengikat suku Gagak Emas. Hal yang sangat bagus, bagaimana mungkin Zhou Wei King tidak menyetujuinya. Dengan itu, masalah suku Gagak Emas dan berserker diselesaikan. Selanjutnya, Zhou Wei King memberikan serangkaian perintah. Lintiano masih bertanggung jawab atas logistik dan perbekalan, terutama berurusan dengan perlengkapan seluruh Batalion Tanpa Tanding. Meskipun suku Gagak Emas dan berserker baru saja tiba, mereka sudah mulai memesan perlengkapan mereka sendiri, termasuk perlengkapan prajurit Batalion Tanpa Tanding. Investasi dalam hal ini sangat besar, dan Zhou Wei King telah menghabiskan 100 juta koin emas yang awalnya dia berikan. Namun, jumlah inti surgawi yang diberikan Long Sia terlalu besar, dan dengan biaya Batalion Tanpa Tanding, mereka tidak perlu khawatir selama 10 tahun ke depan. Zhou Wei King memberitahu mereka bahwa dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu untuk budidaya pintu tertutup, dan meminta Hua Feng untuk bertindak sebagai penjabat komandan Batalion dari Batalion Tanpa Tanding setelah dia pergi, dengan Wei Feng dan Sangguan Feier membuat semua keputusan bersama. Pertempuran besar akan segera dimulai, dan rencana Zhou Wei King untuk Batalion Tanpa Tanding adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak menderita luka atau kematian. Pada saat yang sama, dia meminta Lintiano untuk mengumpulkan sejumlah besar koin emas untuk digunakan sebagai hadiah pertempuran. Adapun gulungan peralatan konsolidasi, itu akan memakan waktu. Lagi pula, beberapa ribu gulungan peralatan konsolidasi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ini pasti akan memakan waktu. Setelah itu, tiba waktunya untuk melatih para prajurit. Adapun pelatihan dari dua suku yang kuat, Zhou Wei King menyerahkannya kepada Sangguan Feier untuk ditangani. Adapun formasi pertempuran dan kemampuan bertarung, Zhou Wei King memikirkan cara untuk membawa Zhang Lang kembali, memungkinkannya untuk bekerja dengan Sangguan Feier untuk melatih pasukan infanteri penting dari batalion tanpa tandingan ini. Bab 496 Setelah pemeriksaan Malong, Unicorn Bis lebih dari mampu membawa prajurit suku gagak emas dan suku berserker sebagai tunggangan. Dengan demikian, dalam pertempuran di masa depan, resimen kavaleri Unicorn akan menjadi target utama batalion tanpa tanding, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk menangkap binatang Unicorn untuk mengisi kembali tunggangan mereka. Misi penyelamatan kemarin telah menelan biaya 500 kuda perang, dan bahkan sekarang, pemimpin perusahaan utama pertama Lei Xi masih merasakan sakit hati. Saat ini, yang paling dibutuhkan batalion tanpa tanding adalah waktu. Zhou Wei King sangat yakin bahwa dalam waktu dekat, setelah batalion tanpa tanding dilengkapi sepenuhnya, dengan dukungan logistik yang memadai, mereka akan menjadi pasukan yang tak terkalahkan di medan perang. Hanya dalam satu hari, Zhou Wei King berhasil mengatur batalion tanpa tanding, dan waktu yang mereka habiskan di sini semakin pendek dan pendek. Kali ini, tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal dalam perjalanan mereka ke gunung salju surgawi. Ketika dia kembali, itu akan menjadi hari ketika batalion tanpa tanding meninggalkan perbatasan utara menuju ke Kaisaran Tiamong. Di sana, Zhou Wei King dan batalion tanpa tandingnya akan menghadapi tantangan yang sebenarnya. Malam tiba, dan dengan datangnya musim gugur, cuaca di perbatasan utara semakin dingin. Langit suram, dan bulan tidak terlihat, seolah-olah bisa turun salju kapan saja. Feier, Zhou Wei King memegang pinggang sangguan Feier, membiarkannya bersandar kepelukannya. Keduanya berdiri di pintu masuk tenda Zhou Wei King. Besok, Zhou Wei King akan pergi dengan Long Sia. Apa? Sangguan Feier bersandar kepelukannya, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa tidak jauh dari sana, kakak perempuannya sedang memperhatikan mereka. Feier, jangan khawatir tentang kami. Aku akan menjelaskannya sendiri kepada Bing Er. Tidak peduli bagaimana dia menghukumku, aku bersedia melakukannya. Namun, selama aku pergi, kamu harus memikirkanku setiap saat. Hari, mimpikan aku setiap hari, oke. Huff, bukankah aku akan mengalami mimpi buruk setiap hari? Sangguan Feier berkata dengan putus asa. Zhou Wei King langsung merasa malu. Memimpikanku adalah mimpi buruk. Lihat bagaimana aku akan menghukumu. Saat dia berbicara, Zhou Wei King menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Sangguan Feier langsung panik, berusaha membebaskan diri. Kakak perempuannya sedang menonton dari samping, dan tidak peduli seberapa besar dia adalah gadis setan kecil dari istana hamparan surga, dia masih perawan. Selain itu, ini di depan kakak perempuannya, bagaimana dia bisa membiarkan Zhou Wei King berhubungan intim dengannya. Feier, lukaku belum pulih. Jika kamu memukulku, luka lamaku akan kambuh. Kata Zhou Wei King dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Namun, apa yang dia lakukan sangat tidak tahu malu. Mengambil keuntungan dari linglung sesaat sangguan Feier, dia akhirnya menangkap bibir merahnya. Tidak peduli betapa gagahnya seorang gadis, dicium oleh kekasihnya, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan apapun. Terlebih lagi, sangguan Feier memang takut menyentuh lukanya. Begitu saja, mereka berdua berciuman dengan penuh gairah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Tidak jauh dari sana, sangguan Sueier sedang berdiri di sudut gelap tenda, tangannya menarik-narik bajunya, wajahnya penuh kebencian. Bajingan ini, dia terlalu tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Pada akhirnya, sangguan Feier masih berhasil kabur. Namun, dia jelas bahwa jika bukan karena pengawasan kakak perempuannya, mungkin Zoe King yang tidak tahu malu itu akan berhasil. Keesokan paginya, Zoe King dan Long Sia diam-diam meninggalkan batalion tanpa tanding. Di batalion tanpa tanding, selain eselon atas, prajurit biasa tidak tahu bahwa Zoe King telah pergi untuk sementara, kalau-kalau itu mempengaruhi moral mereka. Lagi pula, orang yang bertanggung jawab melatih para prajurit bukanlah Zoe King, dan ketidakhadirannya tidak akan memengaruhi seluruh pasukan. Tentu saja, ini tidak mempengaruhi posisi Zoe King di batalion tanpa tanding. Dapat dikatakan bahwa batalion tanpa tanding berada di tempatnya hari ini karena Zoe King. Sebelum pergi, Zoe King secara khusus menginstruksikan Lin Tianou bahwa meskipun dia hanya mengundang seribu orang dari suku gagak emas dan suku berserker untuk bergabung dengan batalion tanpa tandingan, dia harus membuat dua ribu set peralatan. Lagi pula, kedua suku masing-masing memiliki dua ribu tentara. Batalion peerless tidak bisa pelit. Mengendarai kuda setan hantu bertanduk tunggal, mereka berlari kencang melintasi tanah utara yang luas. Long Xia telah memilih binatang bertanduk tunggal. Dengan tingkat kultifasinya, dia bahkan tidak perlu menjinakkan binatang bertanduk tunggal, dan itu akan mematuhinya dengan patuh. Guru, kemana kita akan pergi? Zoe King bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah meninggalkan kam tentara, Long Xia tidak membawanya kembali ke daratan dan seperti yang diharapkannya, malah menuju ke utara. Dari kelihatannya, mereka langsung menuju ke kekaisaran Wanshu. Apakah kamu tahu apa itu api roh surgawi? Long Xia meliriknya dan berkata. Zoe King menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Long Xia berkata, yang disebut api roh surgawi adalah sesuatu yang jatuh dari langit atau muncul dari bumi. Meski tempat seperti itu langka di daratan, bukan berarti tidak ada. Agar tepat waktu untuk titik balik matahari musim dingin, kita secara alami harus memilih tempat di kekaisaran Wanshu. Dengan begitu, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, tempat di kekaisaran Wanshu ini adalah tempat api roh surgawi berkumpul, dan merupakan tempat budidaya langka untuk energi surgawi atribut api. Zoe King bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah di surga Wanshu? Long Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi itu dekat dengan surga Wanshu. Tempat terpanas di seluruh kekaisaran Wanshu. Itu adalah gunung roh api di dalam wilayah suku Singa kekaisaran Wanshu. Gunung roh api dikabarkan sebagai gunung berapi yang dibentuk oleh api roh surgawi, yang memicu api roh surgawi. Puncak gunung selalu diselimuti asap, dan sekitar 500 li gunung sepanas musim panas. Di tempat yang dingin seperti kekaisaran Wanshu, hanya tempat ini yang memiliki suhu tertinggi. Bahkan surga Wanshu bisa menikmati musim semi sepanjang tahun karena pengaruhnya. Gunung roh api juga memiliki api roh surgawi, dan selalu didominasi oleh suku Singa. Misalnya, pangeran Singa yang melukaimu itu, dia pasti sudah berkultivasi di sana ketika dia masih muda. Keluarga kerajaan suku Singa memiliki garis keturunan Singa roh bumi surgawi ilahi, dan mereka memiliki atribut ilahi, cahaya, dan api. Adapun orang tua dari gunung salju surgawi itu, garis keturunannya memiliki garis keturunan harimau roh surgawi ilahi dengan atribut ilahi, cahaya, dan air. Tentu saja, hanya garis keturunan langsung mereka yang memiliki kemampuan seperti itu. Memiliki dua atribut ilahi pada saat yang sama, itulah salah satu alasan utama mengapa gunung salju surgawi mampu berdiri tegak selama bertahun-tahun. Zhou Weiking berpikir sendiri, gunung roh api ini sangat penting bagi suku Singa. Hanya seseorang dari tingkat kultivasi gurunya yang berani membawanya ke sana. Longsia berkata, untuk beberapa hari ke depan, Anda tidak perlu terburu-buru berkultivasi. Dalam perjalanan, Anda harus memastikan tubuh Anda pulih sepenuhnya, tanpa cacat apapun. Ketika kita mencapai gunung roh api, Anda harus segera memulai kultivasi pintu tertutup Anda. Menurut perhitungan saya, untuk membangkitkan roh naga yang dipadatkan, Anda harus menghabiskan total 49 hari di gunung roh api, mengeraskan tubuh dan jiwa Anda sebelum Anda berhasil. Saat dia berbicara sampai saat itu, ekspresi khawatir melintas di mata Longsia. Jelas, metode kultivasi impulsif semacam ini membuatnya sangat gelisah. Secara teori, itu mungkin untuk berhasil. Namun, dalam latihan sebenarnya, bahaya yang akan dihadapi Zhou Wei King sangatlah besar. Jika dia tidak hati-hati, pikiran dan jiwanya akan hancur, dan bahkan jika Zhou Wei King berhasil mempertahankan hidupnya, dia akan tamat. Berubah menjadi idiot adalah hasil terbaik. Zhou Wei King tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan menyesalinya. Dia tidak punya jalan keluar lain. Untuk Tianer, untuk Tianer. Begitu dia memikirkan Tianer, Zhou Wei King merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Bukankah itu hanya 49 hari? Jika dia bahkan tidak dapat bertahan selama 49 hari, hak apa yang dia miliki untuk memasuki Gunung Salju Surgawi? Hanya ada dua dari mereka, dan mereka dengan cepat memasuki perbatasan Kekaisaran Wanshu. Dari jauh, mereka bisa melihat berbagai resimen perkemahan Kekaisaran Wanshu di Kam Tentara Barat Laut. Mereka membentuk perkemahan besar di perbatasan yang luas. Dibandingkan dengan Kam Tentara Barat Laut Kekaisaran Zongtian, perkemahan Kekaisaran Wanshu jauh lebih sederhana, dengan hanya beberapa tenda sementara, hampir tidak cukup untuk ditinggali orang. Di tempat yang dingin seperti perbatasan utara, hanya bisman dengan fisik mereka yang bisa bertahan di tenda setipis itu. Keuntungan dari perkemahan sederhana seperti itu adalah mudah untuk dipindahkan. Pasukan logistik Kekaisaran Wanshu selalu berjumlah kecil, dan hampir semua orang bisa menjadi seorang pejuang. Guru, apa yang harus kita lakukan? Mengelilingi mereka, Zhou Weiking tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyerang pasukan lebih dari 100 ribu bisman. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di Tentara Wanshu dan Pangeran Singa serta dua pembangkit tenaga listrik panggung Raja Langitnya mungkin ada di antara mereka. Jaga kudamu, kata Longxia. Zhou Weiking melompat dari kudanya, menjaga kedua Hongos Demon Horse dan Unikon Longxia. Tatapan bijaksana muncul di mata Longxia saat dia berkata, Xiaopang, apakah menurutmu aku harus terlebih dahulu melumpuhkan Pangeran Singa itu sebelum kita menuju ke Gunung Roh Api? Selama aku melumpuhkannya, bahkan jika dia menikahi wanitamu itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata tuannya, Zhou Weiking merasakan setetes keringat mengalir di dahinya. Ini, mengapa gambar Master Long dan Master Muen tampak sangat tumpang tindih? Tuan, ini masalah saya sendiri. Dalam pertempuran lain, saya bisa licik dan licik, menggunakan strategi dan taktik untuk menang, tetapi dalam hal emosi, saya tidak bisa. Tuan, saya ingin mengalahkan Gu Yingbing secara adil dan jujur pada hari musim dingin yang paling dingin. Zhou Weiking berkata tanpa ragu. Jika tuannya benar-benar melumpuhkan Pangeran Singa, mungkin penguasa gunung Salju Surgawi tidak akan pernah mengizinkan Tianer menikah dengannya. Jika dia ingin mendapatkan kembali Tianernya, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagus, kamu punya ambisi. Namun, Anda hanya sepotong sampah. Longxia sepertinya agak tidak puas saat dia berbicara. Sampah, Zhou Weiking menatapnya dengan bingung. Longbikfati mendengus dan berkata, bukankah kamu juga sampah? Jika Anda dapat memberikan lantian jade kepada putri berharga Old Monster Sue itu, dengan Xiaopang terlebih dahulu, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Huff, huff. Tuan, tolong jangan mempermainkan saya. Bagaimana kita akan sampai di sana? Zhou Weiking berkata dengan tatapan tak berdaya. Longxia tersenyum tipis dan berkata, aku akan membiarkanmu menikmati terbang tertiup angin untuk sementara waktu. Sebelum ada yang bisa melihatnya bergerak, seberkas cahaya hijau menyelimuti tubuh gemuknya dan Zhou Weiking melesat ke langit. Zhou Weiking merasa seolah-olah pada saat itu, sekelilingnya telah berubah menjadi lautan angin yang luas, begitu tebal sehingga dia bisa merasakan setiap sudut di sekelilingnya. Energi elemen angin menyapu Longxia dan dia ke langit. Bab 497 Perasaan seperti itu terlalu ajaib, seolah-olah mereka berdiri di puncak tornado, dan tornado itu seperti platform yang membawa mereka, kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Tuan, bahkan pembangkit tenaga listrik di levelmu bisa terbang. Zhou Weiking tidak menyembunyikan kecemburuannya. Dia juga memiliki atribut angin. Longxia berkata, tentu saja, seseorang harus memiliki atribut angin, itu adalah prasyaratnya. Namun, itu tidak perlu berada di levelku. Selama seseorang menerobos ke panggung Raja Surgawi, seseorang dapat terbang dengan Heavenly Energi Dao. Empat tahap besar Energi Surgawi, setiap tahap merupakan lompatan besar dalam kualitas. Dari Energi Surgawi Jing menjadi Energi Surgawi Shen, itulah proses pemurnian esensi menjadi Ki, dan kemudian Ki menjadi Roh. Energi Surgawi berubah dari tidak berbentuk menjadi tidak berbentuk, dan dari Energi Surgawi Shen menjadi Energi Surgawi Su, itu adalah transformasi Energi Surgawi dari tidak berbentuk menjadi tidak berbentuk. Namun, perbedaan antara tak berbentuk dan tak berbentuk adalah bahwa Energi Langit tidak lagi terbatas pada tubuh. Itu juga alasan mengapa kemampuan bertarung berkelanjutan Heavenly Bedmaster sangat meningkat setelah mencapai tahap 6 permata. Itu juga alasan mengapa seni manipulasi 6 keterampilan utama saya harus berada pada level itu untuk benar-benar melepaskannya. Energi Surgawi Su adalah fondasinya, menarik Energi Surgawi dari Langit dan Bumi untuk digunakan sendiri. Adapun perbedaan antara Energi Surgawi Su dan Energi Surgawi Dao, itu adalah yang terbesar Energi Surgawi Su adalah kontrol, sedangkan Energi Surgawi Dao adalah fusi. Pada tingkat Energi Dao Surgawi, saya adalah Dao Surgawi Langit dan Bumi, benar-benar melebur ke dalamnya. Sederhananya, jika Master Manik Surgawi atribut angin ingin terbang, bukan tidak mungkin baginya untuk melakukannya dengan keahliannya. Untuk waktu yang singkat, terbang bukanlah masalah, tetapi tidak mungkin baginya untuk terbang selama terlalu lama. Itu karena dia hampir tidak bisa mengendalikan angin atribut Energi Surgawi untuk menggerakkan tubuhnya. Namun, pada tingkat Energi Surgawi Dao, itu berbeda. Aku adalah angin, dan aku menyatu dengan angin. Dengan demikian, untuk benar-benar terbang, Panggung Raja Surgawi adalah fondasinya. Mendengar penjelasan singkat namun mendalam dari Long Xia, Zhou Wei Qing langsung tercerahkan. Dia tahu bahwa gurunya memberinya beberapa petunjuk tentang misteri Energi Su Surgawi. Selama dia bisa menembus ke tahap enam permata, dia juga akan memiliki Energi Su Surgawi. Untuk menghemat waktu, Long Xia menggunakan tingkat kultivasi tahap Kaisar Surgawi yang kuat untuk membawa Zhou Wei Qing jauh ke perbatasan utara. Di Kekaisaran Wanshu, bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi biasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi harus mempertimbangkan pemikiran orang itu dari Gunung Salju Surgawi. Namun, Long Xia sama sekali tidak takut, hanya membawa Zhou Wei Qing saat dia terbang. Saat Zhou Wei Qing dan murid-muridnya bergegas menuju Gunung Roh Api, batalion tanpa tanding menyambut seorang tamu, komandan legion dari legion ke-7, Shen Ji. Komandan batalion Zhou tidak ada di sini. Shen Ji bertanya ketika dia melihat penjabat komandan batalion Hua Feng di tenda komando. Mendengar Zhou Wei Qing tidak ada di sini, dia sangat kecewa. Dengan status komandan legion Shen Ji, secara logis, dia hanya perlu memanggil Zhou Wei Qing. Alasan dia datang secara pribadi adalah untuk mendapatkan sisi baik Zhou Wei Qing. Pengintai melaporkan kembali, menjelaskan secara rincin sejumlah besar mayat yang ditinggalkan oleh resimen Serigala Gila dan resimen Unikon. Untuk pertama kalinya, Shen Ji menyadari kekuatan sebenarnya dari batalion tanpa tanding. Perang akan segera dimulai, dan Kekaisaran Wanshu telah memberikan perhatian khusus pada perkemahan tentara Barat Laut. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik, dan tentara Barat Laut telah mengumpulkan hampir 700 ribu tentara di sini, markas besar militer tidak terlalu berharap untuk perang ini. Namun, mereka tidak bisa begitu saja mundur kembali ke kota Tianbei. Kalau tidak, tentara Barat Laut akan dikutuk oleh publik. Karena itu, perang ini harus dilakukan. Dalam keadaan seperti itu, jika Legion ke-7 dapat memiliki 5 ribu pemana elit, itu pasti akan menjadi dorongan besar untuk situasi perang. Namun, batalion tanpa tanding agak unik, dan mereka tidak sepenuhnya berada di bawah komando Shen Ji. Karena itu, dia secara khusus melakukan perjalanan ini. Jika komandan Legion Shen Ji ingin memberitahuku sesuatu, itu sama saja. Hua Feng berkata dengan elegan. Meskipun dia mengenakan baju besi lengkap, dia lebih terlihat seperti seorang pria terhormat, seorang bangsawan. Shen Ji berkata, perang akan segera dimulai, dan pasukan garda depan Kekaisaran Wanshu telah memasuki perbatasan kita. Aku ingin tahu apakah batalion tanpa tanding bersedia bergabung dengan Legion ke-7 kita dalam berperang melawan musuh kita. Hua Feng berkata dengan serius, tentu saja, batalion tanpa tanding kita juga merupakan bagian dari tentara perbatasan utara. Menghadapi serangan musuh, bagaimana mungkin kita tidak bergabung. Shen Ji tidak santai hanya karena kata-kata Hua Feng. Alasannya sederhana, Hua Feng mengatakan bahwa batalion tanpa tanding adalah bagian dari prajurit perbatasan utara, tetapi dia tidak mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari tentara barat laut atau Legion ke-7nya. Shen Ji adalah seekor rubah tua yang cerdik, dan bagaimana mungkin dia tidak melihat sedikit perubahan kata-kata. Lalu, apa yang dibutuhkan komandan batalion Hua Feng dari Legion ke-7 kita? Shen Ji bertanya tanpa mengedipkan mata. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, kami memang memiliki dua persyaratan. Pertama, saya harap setelah perang usai, setiap musuh yang dibunuh oleh batalion tanpa tanding kami akan diberi hadiah seperti yang dijanjikan. Tanpa ragu, Shen Ji berkata, itu bukan masalah. Ini adalah janji yang dibuat oleh tentara, dan kami tidak akan mengingkarinya. Meskipun dia setuju dengan cepat, tidak lama kemudian dia mengerti mengapa Hua Feng menekankan hal ini. Hua Feng mempertahankan senyumnya yang anggun dan berkata, kedua, komandan Legion Shen Ji, seperti yang kau tahu, batalion tanpa tanding kita semuanya adalah pemana. Di medan perang, pemana tidak diragukan lagi adalah yang terlemah dari semuanya. Lebih jauh lagi, begitu kita menyebabkan kerusakan yang cukup pada musuh, pemana atau bahkan kavaleri musuh pasti akan mengurus kita terlebih dahulu. Karena itu, saya berharap komandan Legion Shen Ji dapat secara khusus mengerahkan pasukan untuk melindungi kita, untuk memastikan keselamatan kita. Hanya dengan begitu kita dapat melanjutkan serangan kita di medan perang. Kedua permintaan Hua Feng sangat masuk akal, dan Shen Ji menghela nafas lega. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, tentu saja, saya secara khusus akan mengerahkan beberapa batalion untuk melindungi batalion tanpa tanding. Tidak, tidak, bukan hanya beberapa batalion, tapi sebuah resimen. Selain itu, aku ingin resimen infanteri berat, tipe dengan pelindung menara. Hua Feng berkata dengan senyum tak berbahaya di wajahnya. Mendengar kata-katanya, Shen Ji mengerutkan alisnya dan berkata, komandan batalion Hua Feng, saya khawatir itu tidak mungkin. Anda juga harus tahu seberapa kuat kavaleri kekaisaran Wanshu. Legion ke-7 kita hanya memiliki satu resimen infanteri berat, dan mereka adalah kekuatan utama di medan perang. Menggunakan mereka untuk mempertahankan batalion tanpa tanding hanyalah pembunuhan yang berlebihan. Dengan begitu, saya tidak akan bisa menjawab perintah, dan saya tidak akan bisa menjawab tentara Legion ke-7. Hanya untuk mempertahankan batalion tanpa tanding, tidak perlu menggunakan kekuatan sekuat itu, kan? Hua Feng berkata dengan pasif, kata-kata komandan Legion Sen Ji, apakah Anda meremehkan batalion tanpa tanding kami? Saya dapat dengan jujur memberitahu komandan Legion bahwa selama batalion tanpa tanding kita memasuki medan perang, kita pasti akan menerima perawatan terkuat dari Kekaisaran Wanshu. Jika komandan Legion Sen Ji tidak menyetujui persyaratan saya, maka kami tidak akan mengambil risiko tampil di medan perang. Lagi pula, setiap rajurit batalion tanpa tanding kita telah dipersiapkan oleh darah, keringat, dan air mata komandan batalion Zhou. Ekspresi Sen Ji semakin jelek dan jelek. Hanya bertindak komandan batalion, dan dia benar-benar berani mengancamnya. Selama bertahun-tahun di ketentaraan, ini adalah pertama kalinya. Komandan batalion Hua Feng, harap diingat, ini adalah angkatan darat-barat laut. Saya menghormati komandan batalion Zhou, tetapi saya adalah komandan Legion ketujuh yang sebenarnya. Hua Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, terus kenapa? Komandan Legion Sen Ji, bagaimana dengan ini? Sebelum perang dimulai, mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh. Sen Ji mulai sejenak. Hua Feng menganggup dan berkata, sangat sederhana. Kamu bisa membawa resimen infanteri berat itu, dan mereka akan bertarung dengan batalion tanpa tanding kita. Kami tidak akan menggunakan busur dan anak panah, hanya 5.000 orang melawan 10.000, pertarungan jarak dekat murni. Ah, Sen Ji menatap Hua Feng, rahangnya ternganga. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, apakah komandan batalion ini sudah gila. Menggunakan pemana untuk bertarung dengan resimen infanteri berat. Apa bedanya dengan bunuh diri? Hua Feng tampaknya tidak menyadari keterkejutan di wajah Sen Ji, melanjutkan, ketika kedua belah pihak bertarung, mereka tidak diizinkan menggunakan senjata, tetapi mereka diizinkan memakai baju besi. Dengan begitu, kita bisa memastikan keamanan kita. Sen Ji memandang Hua Feng, dan dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh, seolah-olah dia dipimpin oleh lawannya. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa batalion tanpa tanding benar-benar dapat mengalahkan resimen infanteri berat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan pernah mempercayainya. Apa taruhannya? Sen Ji bertanya dengan sungguh-sungguh. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, sangat sederhana. Jika kita menang, saya meminta komandan legion Sen Ji untuk melakukan apa yang Anda katakan sebelumnya, dan biarkan resimen infanteri berat bertanggung jawab atas pertahanan kita di medan perang. Pertahanan murni, saya ingin setiap dua prajurit infanteri berat menggunakan perisai menara mereka untuk melindungi salah satu prajurit batalion tanpa tanding kami. Jika kita kalah, dalam perang tahun ini dengan kekaisaran Wanshu, kita akan berada di tangan komandan legion Sen Ji. Selain itu, kami bersedia membayar 200 ribu koin emas sebagai hukuman atas penghinaan resimen infanteri berat. Bagaimana menurut Anda? Karena Hua Feng sudah mengatakannya, Sen Ji benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun dia tidak tahu dari mana Hua Feng mendapatkan kepercayaan seperti itu, jika dia tidak setuju, maka setelah resimen infanteri berat mengetahui hal ini, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Pemanah memprovokasi tentara infanteri berat, dan tentara infanteri berat meringkuk ketakutan. Tentara berbeda dari tempat lain, di mana kemuliaan lebih besar dari kehidupan. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki catatan perang yang gemilang. Baiklah, aku setuju. Waktu sangat penting, mari kita atur pertarungan untuk besok siang. Itu kesepakatan. Kali ini, taruhan antara Hua Feng dan Sen Ji dengan cepat menyebar ke seluruh legion ketujuh, bahkan mungkin seluruh tentara barat laut. Lagi pula, taruhan seperti itu terlalu tak terbayangkan di mata kebanyakan orang. Menggunakan pemanah untuk bertarung dengan prajurit infanteri berat, banyak orang berpikir bahwa Hua Feng adalah seorang idiot. Menuju batalion tanpa tanding, yang paling dikenal dari legion ketujuh adalah resimen ke-16, dan semua resimen lainnya hanya pernah mendengar tentang mereka. Selain itu, mereka telah menerima perintah tegas untuk tidak bentrok dengan batalion tanpa tanding. Perang dengan kekaisaran Wanshu akan segera dimulai, dan ini adalah kesempatan langka untuk hiburan. Dengan demikian, seluruh angkatan darat-barat laut dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 498. Tepat pada saat itu, batalion tanpa tanding membuka 10 bilik taruhan, menerima semua taruhan. Kemungkinan besar batalion infanteri berat akan menang, 1 banding 100, sedangkan batalion tanpa tanding akan menang, 1 banding 1. Tindakan seperti itu pasti membuat marah batalion infanteri berat. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan kegemparan di antara seluruh angkatan darat-barat laut. Untuk berani membuka taruhan seperti itu, tidak diragukan lagi mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Lebih jauh lagi, itu adalah provokasi yang kuat terhadap batalion infanteri berat. Mereka yang lebih berpikiran sederhana tidak ragu untuk memasang taruhannya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak menerima taruhan gratis. Adapun mereka yang lebih pintar, mereka mengira batalion tanpa tanding melakukan ini untuk membuat marah lawan mereka, untuk memberi diri mereka kesempatan untuk menang. Namun, sangat sedikit orang yang mengira itu karena batalion tanpa tanding memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Pada saat itu, ada banyak penonton, dan banyak orang memasang taruhannya. Alasan mengapa begitu banyak penonton adalah karena mereka tidak percaya bahwa batalion tanpa tanding memiliki kemampuan untuk menghormati taruhan tersebut. Namun, malam itu juga, keraguan itu sirna. Tidak ada yang tahu dari mana batalion tanpa tanding mendapatkan emas dalam jumlah besar, tetapi mereka telah menumpuknya seperti gunung di belakang 10 bilik taruhan, dan bahkan menempatkan sejumlah besar tentara untuk menjaga mereka. Kali ini, legion ketujuh sedang gempar, dan jumlah orang yang memasang taruhan meningkat secara eksponensial. Markas Angkatan Darat Barat Laut juga segera menerima berita itu, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Ada terlalu banyak perwira dan prajurit yang bertaruh untuk pertarungan ini. Jika mereka berhenti dan menyita taruhannya sekarang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi moral tentara Barat Laut. Selain itu, batalion tanpa tanding didukung oleh Istana Hamparan Surga, dan itulah salah satu alasan utama mengapa Markas Angkatan Darat Barat Laut tidak bertindak gegabuh. Dalam keadaan seperti itu, taruhan sebesar itu sebenarnya diselesaikan begitu saja. Komandan batalion, ada terlalu banyak orang yang memasang taruhan, kami hampir tidak bisa melacak semua taruhan. Wei Feng bergegas ke tenda untuk melapor ke Hua Feng. Meskipun dalam hal tingkat kultivasi, dia sedikit lebih tinggi dari Hua Feng, tetapi terhadap kemampuan Hua Feng, Wei Feng benar-benar yakin. Mengesampingkan segalanya, hanya keterampilan memanah yang sale itu sudah cukup untuk membuatnya bersujud dalam kekaguman. Dia juga belajar banyak hal dari Hua Feng. Mendengar kata-kata Wei Feng, Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, beritahu tempat taruhan bahwa mereka hanya perlu mencatat taruhan pada kita. Mereka yang memasang taruhan di resimen infanteri berat hanya memberi mereka uang gratis. Itu saja, berapa banyak taruhan yang telah kita kumpulkan sejauh ini. Mendengar kata-kata Hua Feng, ekspresi Wei Feng, dia berkata, ini sudah lebih dari 5 juta koin emas. Komandan batalion tiada tandingan, komandan batalion tiada tandingan, komandan batalion tiada tandingan. Banyak dari mereka menunggu untuk melihat kami membuat lelucon tentang diri kami sendiri. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, biarkan mereka menonton dengan hati-hati. Tidak ada gunanya bagi mereka. Peerless, 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 Peerless Empire, Surga, Batalion Tanpa Peerless, 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 Peerless BPN, Peepi Tanpa Tandingan, itu. Peerless, Peerless P, Peerless Peerless, Peerless Peerless PB, Peerless Peerless. Wei Feng berkata dengan cemas, namun, jika kita melakukan itu, kita akan menyinggung seluruh tentara barat laut. Hua Feng tersenyum tipis. Meskipun kemampuan Wei Feng ini tidak buruk, penglihatannya terlalu kecil, dan dia tidak bisa melihat cukup jauh. Omong-omong, masih bajingan kecil Wei Qing yang lebih tangguh. Taruhan ini telah dipasang olehnya sebelum dia pergi. Adapun apakah guru bajingannya memiliki bagian di dalamnya atau tidak, itu sulit dikatakan. Bagaimanapun, Mu'en terlihat begitu tenang dan terkumpul, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, mata kanannya memar, dan tidak ada yang tahu siapa yang memukulinya. Wakil Komandan Wei, tolong jangan khawatir. Mungkin kali ini kita akan membuat marah masa, tapi dalam situasi khusus seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, perang sudah dekat, dan pasukan kekaisaran Wanshu akan segera mencapai garis depan. Itu hanya kehilangan uang, dan mereka tidak akan bisa melampiaskan amarahnya pada kita. Selama kita membuktikan diri di medan perang, mereka harus menelan kepahitan mereka. Wei Feng akhirnya mengerti, dan dia bergegas untuk melanjutkan pengaturannya. Tepat pada saat itu, dari luar tenda, terdengar suara garang, Mu'en, keluar. Mendengar suara ini, ekspresi Mu'en berubah drastis. Tubuhnya jatuh ke belakang, dan dengan berguling ke belakang, dia menjatuhkan kursinya sendiri, dan langsung keluar dari tenda. Hong Yu menyerang dengan marah, dan begitu dia memasuki tenda, dia berteriak dengan marah, di mana Mu'en. Di mana bajingan tua celaka itu. Hua Feng berkata dengan heran, pemimpin suku Hong Yu, apa yang terjadi? Hong Yu mendengus marah, komandan batalion Hua Feng, kalian semua jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika aku tidak mengalahkan orang tua itu sampai ibunya tidak bisa mengenalinya, aku tidak akan dipanggil Hong Yu. Isi menjepit jarinya dan berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Apa yang Mu'en lakukan padamu? Hong Yu berkata dengan marah, bajingan tua itu benar-benar berani mengintipku sedang mandi. Mendengar itu, semua orang terkejut, dan mereka semua menunjuk ke arah tempat Mu'en pergi. Hong Yu mendengus marah dan berbalik untuk pergi. Sampai sosoknya menghilang, anggota batalion busur langit mau tidak mau saling berpandangan, sebelum akhirnya menoleh ke arah Luokedi. Luokedi berkata dengan polos, untuk apa kalian semua menatapku? Saya tidak pergi, saya tidak sekeras bajingan tua itu. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kemarin dia memang memintaku untuk pergi bersamanya, mengatakan sesuatu tentang suku gagak emas yang memiliki kecantikan yang begitu unik, aku harus melihatnya. Tapi saya minum terlalu banyak, dan terlalu malas untuk bergerak, jadi saya tidak pergi. Tidak apa-apa jika dia mengintip, tetapi dia benar-benar ketahuan. Ai, bajingan tua itu telah mundur. Hua Feng menamparkan dahinya dan berkata, mari berharap dia tidak tercabik-cabik. Tubuh pemimpin suku Hongyu bahkan lebih ganas dari burung gagak. Dengan kultivasinya, jika dia menamparkan muen, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Sui Cao mengedipkan mata padanya dan berkata, aku masih yang terbaik, aku sangat lembut padamu. Di samping, Sangguan Feier tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, dan dia menyelinap keluar untuk mempersiapkan taruhan. Dia mulai semakin mengerti mengapa bajingan Zhou Xiaopang itu begitu jahat. Mengikuti sekelompok guru seperti itu. Begitu Sangguan Feier pergi, pria parubaya yang tidak bermoral dari batalion busur langit mulai bertaruh. Aku yakin muen akan terbaring di tempat tidur setidaknya sebulan kali ini. Gao Seng berkata tanpa ragu. Aku bertaruh dua bulan. Sui Cao terkikik. Hua Feng mengerutkan alisnya saat melihat mereka dan berkata, jika kalian semua ingin bertaruh, aku tidak akan menghentikan kalian. Namun, siapa yang akan menjadi bangkirnya? Jangan mengandalkan saya, saya tidak tertarik dengan taruhan yang pasti akan kalah. Bagaimana kalau aku menjadi bangkir? Kata Luo Kedi dengan mata mabuk. Semua orang bertukar pandang. Terhadap orang mabuk, tidak sopan jika tidak mengambil kesempatan untuk memerasnya. Hua Feng bertanya, sebagai bangkir, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Luo Kedi bersendawa. Aku bertaruh tidak lama lagi, pemimpin suku Hongyu akan dibawa kembali oleh bajingan tua seperti burung kecil. Selain itu, dia akan memandangnya dengan penuh kasih sayang, bahkan mungkin menikah dengannya. Mulut semua orang berkedut pada saat yang sama, dan Yisi berkata dengan suara melengking, orang ini benar-benar mabuk. Baiklah, kami akan bertaruh denganmu. Mengalahkan anjing yang tenggelam selalu menjadi tradisi batalion busur langit, dan semua orang memasang taruhan mereka. Satu-satunya yang tidak bertaruh adalah Han Mo yang biasanya pendiam. Setelah semua orang memasang taruhan mereka, Hua Feng memandang Han Mo dan berkata, menara panah, mengapa kamu tidak bertaruh? Han Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku takut kalah. Gao Seng terkejut, kalah dari pemabuk ini. Bagaimana mungkin, apakah Anda tidak mendengar apa yang dia pertaruhkan? Han Mo berkata dengan acu-ta'acu, aku hanya tahu bahwa di antara kita, dia yang paling akrab dengan bajingan tua. Kapan Anda pernah melihat bajingan tua melakukan hal konyol seperti itu? Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat Luo Kedi, hanya untuk melihat bahwa orang ini dengan cepat memasukkan semua koin emas ke dalam cincin penyimpanannya. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasananya, Luo Kedi, yang masih mabuk, mengangkat kepalanya dan tersenyum canggung. Trik macam apa ini? Kenapa saya tidak tahu? Hua Feng mengertakkan gigi dan berkata, bicaralah. Jika Anda berbicara, kami akan memperlakukannya sebagai membeli informasi. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Melihat semua orang menggosok tangan mereka, Luo Kedi hanya bisa berkata dengan wajah sedih, saya akan berbicara, saya akan berbicara, oke. Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, Mu'en selalu memakai topeng kulit manusia. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Rahasia ini hanya diketahui oleh beberapa anggota Batalion Busur Langit dan bahkan Zhou Weiking tidak mengetahuinya. Luo Kedi melanjutkan, topeng Mu'en dipakai karena pemimpin suku Hongyu. Untuk lebih jelasnya, gagak sebenarnya adalah Putri Mu'en. Asteris Papa Papa. Asteris lantainya berserakan dengan bola mata yang pecah. Sore berikutnya, akhirnya waktunya untuk duel. Taruhan yang telah dimulai oleh Batalion Tanpa Tanding sampai beberapa saat yang lalu, dan mereka telah menerima total 10 juta taruhan. Jumlah seperti itu sudah dianggap sebagai jumlah yang menakutkan di ketentaraan. Jika bukan karena Angkatan Darat Barat Laut memiliki hampir 1 juta orang, termasuk logistik mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengumpulkan jumlah sebanyak itu. Taruhan ini juga menjadi fokus seluruh tentara Barat Laut. Resimen Infanteri Berat Legion ke-7 telah lama tiba di luar kam. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi mereka semua mengenakan baju besi tebal mereka. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari mereka. Lagipula, tentara mana yang bisa mentolerir provokasi seperti itu. Bahkan jika pamannya bisa mentolerirnya, bibinya tidak bisa. Gaji prajurit Resimen Infanteri Berat selalu yang tertinggi di ketentaraan, dan Resimen Infanteri Berat ini, mulai dari perwira hingga prajurit, hampir menggadaikan pakaian dalam mereka untuk dipertaruhkan di batalion tanpa tanding. Pada titik ini, semangat juang mereka telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Nyatanya, semangat juang mereka bahkan lebih kuat daripada menghadapi pasukan Kekaisaran Wanshu. Mereka semua berdiri di sana, mata mereka merah, seolah-olah mereka sudah bisa melihat tentara batalion tanpa tanding diinjak-injak oleh tangan mereka. Berbeda dengan mereka, para prajurit batalion tanpa tanding hanya berjalan perlahan keluar dari kam ketika waktu duel hampir habis. Bab 499 Pada titik ini, bukan hanya Eselon atas Legion ke-7, tetapi seluruh Eselon atas Angkatan Darat Barat Laut berkumpul di sini, menunggu untuk menyaksikan pertarungan. Adapun komandan Legion-Legion ke-7 Senji, dia adalah hakim dari pertarungan ini. Batalion tanpa tanding telah mengirimkan tepat 5.000 orang, 3.000 di antaranya mengenakan baju besi perak lengkap, sementara 2.000 lainnya mengenakan pakaian biasa. Hal yang paling aneh adalah dari 2.000 ini, sebenarnya ada 1.000 dari mereka yang kebanyakan wanita, namun sosok mereka sangat gagah berani. Jika Zhou Weiking masih berada di batalion tanpa tanding, melihat bagaimana Hua Feng telah mengatur pertarungan ini, dia pasti akan berkata, kamu tidak bisa begitu tidak tahu malu. Namun, saya sangat suka tidak tahu malu. Lagi pula, mereka telah mengambil 10 juta koin emas, dan hampir tidak ada yang bertaruh pada kemenangan batalion tanpa tandingan. Kata-kata asli Hua Feng adalah, kita harus berusaha lebih keras. Dengan demikian, selain 3.000 petarung terbaik batalion tanpa tandingan, suku berserker dan gold crow masing-masing mengirimkan 1.000 prajurit. Awalnya, Malong dan Hong Yu berpikir bahwa mereka akan melakukan seluruh pertarungan. Melihat 10 juta koin emas yang ditumpuk seperti gunung emas, mata mereka menjadi merah. Jika mereka melakukan seluruh pertarungan, mereka pasti akan mengambil bagian terbesar. Meskipun kedua suku masing-masing memiliki 2.000 prajurit, bahkan yang lebih muda dan lebih tua tidak sebanding dengan orang biasa. Bukan masalah besar untuk mengumpulkan 5.000 orang. Namun, pada akhirnya, saran mereka tidak disetujui, dan pada akhirnya situasi saat ini diselesaikan. Jika mereka memenangkan pertarungan ini, suku berserker dan gold crow masing-masing akan mendapatkan 1 juta koin emas. Lagipula, pertarungan ini diorganisir oleh Hua Feng. Meski begitu, Hua Feng masih memberi mereka banyak wajah. Adapun 8 juta koin emas yang tersisa, semuanya akan pergi ke batalion tanpa tanding. Alasannya sederhana, mereka yang telah mengambil peralatan dan gulungan peralatan konsolidasi sebagian besar secara kredit. Hadiah uangnya jauh dari cukup, dan tentu saja akan disita. Tentu saja, itu hanya untuk mengurangi tagihan mereka. Tentu saja, orang luar tidak mengetahui semua ini dibalik layar. Melihat para prajurit batalion tanpa tanding, berjalan keluar dari Kam, meskipun mereka tidak terlihat terlalu buruk, dibandingkan dengan 10 ribu prajurit infanteri berat yang mengenakan baju besi berat, mereka tampak seperti dapat dihancurkan kapan saja. Ini adalah pertempuran kelompok, dan bahkan jika kekuatan individu seseorang sedikit lebih kuat, itu tidak akan banyak berguna dalam pertempuran tingkat ini, kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi atau lebih tinggi. Senji sudah lama memastikan bahwa guru Zhou Wei King telah pergi bersama Zhou Wei King di batalion tanpa tanding, dan mereka tidak hadir. Adapun pusat kekuatan lain dari batalion tanpa tandingan, meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang mereka, dia tidak terlalu memikirkannya. Perlu diketahui bahwa Legion ke-7 memiliki dua divisi elit. Salah satunya adalah divisi kavaleri berat dengan total 5 ribu orang. Bersama dengan batalion kavaleri berat dari divisi lain, mereka dapat membentuk divisi kavaleri berat penuh. Divisi lainnya adalah divisi infanteri berat di depan mereka. 10 ribu tentara ini semuanya adalah veteran berpengalaman. Di medan perang, tugas terpenting mereka adalah menghentikan serangan kavaleri musuh dan mempertahankan barisan. Mengandalkan perisai menara tirani dan kekuatan yang telah mereka latih dengan susah payah, mereka bahkan berada di atas kavaleri berat dalam hal kekuatan individu. Komandan resimen-resimen infanteri berat, Oni, juga merupakan wakil komandan resimen Legion ke-7. Peringkatnya hanya setengah peringkat lebih rendah dari peringkat Senji. Di Legion ke-7, dia memiliki posisi yang agak tinggi, dan merupakan Master Bat Surgawi Tujuh Permata. Sangguan Feier, Hong Yu, Malong dan Lin Tiano berdiri di depan batalion tanpa tanding. Menyapu pandangannya yang dingin ke seluruh prajurit batalion tanpa tanding, dia berkata dengan pasif mengenai spesifiknya, saya pikir saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Siapapun yang kalah, tidak hanya tidak ada hadiah uang, saya juga akan memberi Anda pelatihan khusus. Anda akan merasakan seperti apa neraka itu. Apakah kalian semua mengerti? Awalnya, 3.000 prajurit batalion tanpa tanding tidak bersemangat karena mereka tahu bahwa mereka harus menggunakan uang hadiah mereka untuk melunasi hutang mereka. Namun, setelah mendengar kata-kata Sangguan Feier, mereka langsung bersemangat. Sangguan Feier telah menggunakan taktik ini berkali-kali, tetapi tidak pernah gagal. Dia tidak hanya mengatakannya, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh. Para prajurit batalion tanpa tanding yang benar-benar mengalami pelatihan khusus Sangguan Feier telah lama menyebarkan berita tentang pelatihan neraka instruktur kepala mereka. Di seluruh batalion tanpa tanding, Sangguan Feier yang paling cantik memiliki julukan Dewi Iblis. Itu bukan julukan untuk apa-apa. Di kejauhan, Sangguan Sue R sedang memperhatikan adik perempuannya dari bayang-bayang. Melihat penampilan bermartabat Sangguan Feier, dia tiba-tiba merasa sedikit iri. Meskipun dia adalah pewaris Heaven's Expansive Palace, dia tidak pernah merasakan pencapaian seperti Sangguan Feier. Pada saat ini, dia sudah menantikan saat Feier kembali ke istana hamparan surga dan dia akan menggantikannya sebagai instruktur kepala. Dia tidak bisa lebih buruk dari adik perempuannya. Pada titik ini, Senji sudah tiba di tengah dua pasukan dengan kudanya yang tinggi. Batalion tanpa tanding dan resimen infanteri berat legion ke-7 akan segera dimulai. Sekarang saya akan mengumumkan metode dan aturan bertarung. Kedua belah pihak akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat, senjata tidak akan digunakan, dan pembunuhan tidak akan diizinkan. Batas waktunya adalah dua jam, dan pihak yang paling banyak berdiri akan menjadi pemenangnya. Aturannya tidak bisa lebih sederhana. Tanpa pertanyaan, resimen infanteri berat memiliki keunggulan mutlak sejak awal. Jumlah total mereka lebih dari dua kali lipat dari batalion tanpa tanding, dan pihak dengan jumlah pria terbanyak akan menjadi pemenangnya. Mereka sudah memiliki keuntungan 5 ribu. Tentu saja, metode bertarung ini bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Senji, tetapi Hua Feng sendiri. Tanpa pertanyaan, dia langsung menempatkan batalion tanpa tanding dalam posisi yang sangat berbahaya. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang bertaruh pada mereka. Jika hanya 5 ribu melawan 5 ribu, mengapa suku gagak emas dan suku berserker dibutuhkan? Tidak ada yang percaya bahwa batalion tanpa tanding akan menang, dan alasannya sederhana. Selain dua suku baru, sisa prajurit batalion tanpa tanding semuanya berasal dari berbagai kubu kekaisaran Zongtian, dan hanya sekelompok bajingan. Kurang lebih, mereka telah melakukan kesalahan di ketentaraan sebelum dikirim ke batalion Rufian. Batalion tanpa tanding Zou Wei-King baru didirikan kurang dari setahun, dan dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang tidak tahu banyak tentang batalion tanpa tanding. Bahkan Senji yang paling tahu, hanya tahu bahwa latihan memanah mereka tidak terlalu buruk. Namun, dalam hal pertempuran jarak dekat, resimen infanteri berat adalah salah satu dari sedikit yang teratas di seluruh batalion tanpa tanding. Lebih jauh lagi, itu adalah dua lawan satu, bagaimana batalion tanpa tanding bisa menang. Setiap perwira tahu cara melatih prajurit, hanya saja metode mereka berbeda. Melatih prajurit kurang dari setahun, tidak peduli seberapa bagus metode mereka, mereka tidak mungkin memiliki lompatan kualitas yang begitu besar, bukan? Kesan pertama mereka adalah yang terkuat, menyebabkan para perwira angkatan darat-barat laut memandang batalion tanpa tanding dengan jijik. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu untuk mengumpulkan uang, untuk melihat bagaimana batalion tanpa tanding akan membayar taruhan mereka. Sayangnya, mereka tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Zhou Weiqing untuk batalion tanpa tanding. Hanya sumber daya yang digunakan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi saja yang bernilai puluhan juta koin emas. Jumlah koin emas yang digunakan untuk hadiah juga tidak sedikit. Menambah uang yang dihabiskan untuk peralatan, dapat dikatakan bahwa batalion tanpa tanding jelas merupakan pasukan termahal di seluruh dunia. Terkadang, membelanjakan uang adalah kunci perubahan kualitatif. Setelah Senji selesai mengumumkan aturan pertarungan, kedua belah pihak mulai masuk ke formasi mereka. Formasinya sederhana. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran jarak dekat dan kedua belah pihak berbaris dalam garis lurus di dataran. Formasi yang rapi dari prajurit resimen infanteri berat seperti benteng besi dan dalam niat membunuh yang kental, mereka semua bersemangat untuk bertarung. Sangguan Feier berdiri di sana dengan tenang, berkata dengan sungguh-sungguh, serahkan komandan resimen musuh kepadaku. Semuanya, bertempurlah sendiri, kalahkan kaleng-kaleng ini. Mulai, Senji berteriak dari kejauhan. Dengan energi surgawi delapan permata, suaranya menyebar jauh dan luas. Resimen infanteri berat benar-benar sesuai dengan namanya sebagai elit. Segera setelah Senji memberi perintah, 10 ribu orang itu melangkah maju dengan tertib, suara dentang baju sirah mereka berbenturan satu sama lain saat mereka maju selangkah demi selangkah menuju batalion tanpa tanding. Mereka tidak lari, lagi pula, mereka mengenakan armor berat. Namun, saat mereka maju selangkah demi selangkah, aura penindas dari resimen infanteri berat tumbuh, seolah-olah Gunung Tai sedang menekan mereka. Tanpa pertanyaan, aura resimen infanteri berat tumbuh saat mereka maju. Di sisi lain, di sisi batalion tanpa tanding, segera setelah Sangguan Feier memberi perintah, kelima ribu orang itu menyerbu ke arah resimen infanteri berat. Tidak ada formasi, tidak ada urutan. Lima ribu orang, hanya lima ribu orang, menyerbu ke depan dengan liar, dan formasi yang rapi itu langsung berantakan. Melihat pemandangan seperti itu, para petugas yang menonton hampir tertawa terbahak-bahak. Apa hal terpenting di medan perang? Formasi, disiplin. Hanya dengan mengikuti perintah seseorang dapat dengan mudah mengalahkan lawannya dalam pertempuran skala besar. Saat ini, resimen infanteri berat sudah dalam formasi yang begitu rapi, berdesak-desakan. Untuk batalion peerless untuk maju dengan cara yang tidak teratur, bukankah itu hanya mencari kematian. Namun, dengan sangat cepat, senyuman para petugas membeku di wajah mereka, karena kedua belah pihak mulai bentrok. Sangguan Feier memimpin, maju dengan kecepatan tercepat, langsung menuju komandan resimen musuh. Belum lama ini, energi surgawi Sangguan Feier akhirnya menembus ke tahap tujuh permata, tingkat kultivasi yang sama dengan lawannya. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa dia berasal dari Heaven's Expansive Palace, dan memiliki mutatet dual physical jewels. Bukankah spesialisasi Sangguan Feier dalam pertempuran jarak dekat? Asteris Bang Asteris. Bentrokan pertama antara kedua belah pihak adalah antara Sangguan Feier dan komandan resimen infanteri berat Oni. Oni sudah lama tidak sabar. Di matanya, batalion tanpa tandingan sebenarnya berani memprovokasi mereka, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Melihat lawannya menyerang ke arahnya, dia juga mengambil langkah besar ke depan. Pertarungan ini murni kompetisi kemampuan pertarungan jarak dekat. Senji telah memberikan perintah sebelumnya, dan tidak peduli Master Manik Surgawi atau Master Permata, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan keterampilan tersimpan atau peralatan konsolidasi, dan hanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Ini untuk menghindari korban yang tidak perlu, lagi pula, mereka semua adalah sekutu. Bab 500 Melihat bahwa yang menyerang ke arahnya sebenarnya adalah gadis kecil yang gagah dan gagah berani, Oni sangat marah hingga hidungnya bengkok. Namun, ketika sangguan Feiyar semakin dekat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa jumlah permata fisik yang tersembunyi di dalam armornya tidak benar. Namun, pada titik ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebagai komandan resimen dan pembangkit tenaga terkuat dari seluruh resimen infanteri berat, dia secara alami harus menunjukkan kekuatannya kepada lawannya. Di medan perang, tidak ada yang namanya ayah dan anak. Meski lawannya adalah seorang gadis, dia tidak berniat untuk menahan diri. Kecepatan sangguan Feiyar terlalu cepat, dan saat kondisi mental Oni berubah, dia sudah mencapainya. Tangan kanannya terbuka lebar, meraih ke arah tenggorokannya. Oni menyeringai buas, tangan kirinya terangkat dalam sekejap untuk memblokir lengan sangguan Feiyar. Tinju kanannya meninju, energi surgawi yang kuat keluar darinya. Permata fisiknya adalah atribut kekuatan, dan dalam pukulan ini, dia telah menggunakan lebih dari 80% energi langitnya. Ekspresi jijik muncul di mata sangguan Feiyar, dan dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping. Pada saat itu, Oni melihat bahwa seluruh tubuh sangguan Feiyar tampak berputar dan melengkung, dan pukulan energi langitnya yang kuat tampaknya tidak berdaya. Dalam sekejap mata, tangan sangguan Feiyar yang mencengkeram tenggorokannya tiba-tiba bergerak dengan sudut yang sulit dipercaya untuk meraih pergelangan tangannya. Detik berikutnya, Oni merasakan sangguan Feiyar menekan dirinya ke arahnya. Pengalaman tempur Oni sangat kaya, dan dia segera mengedarkan semua energi surgawi di tubuhnya, menyebabkan gema energi surgawi yang kental meledak. Dengan tingkat kultifasi tahap susurgawi, dia ingin mengandalkan energi surgawi dan baju besi beratnya untuk memblokir terkatup, mencoba memeluk sangguan Feiyar. Dia tidak memiliki pikiran kotor, hanya ingin menaklukkan musuhnya dan menang. Namun, dengan melakukan itu, dia telah membuat marah gadis iblis kecil di depannya ini. Di hati sangguan Feiyar, selain Xiaopang, siapa lagi yang berhak memeluknya? Dengan tarikan dan tarikan, Oni merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, dan dia terkejut menemukan bahwa jari-jari sangguan Feiyar seperti kait besi, dengan mudah merobek baju besi di lengannya. Energi surgawi yang berputar secara paksa telah menembus energi surgawi pelindungnya, dan saat berikutnya, dia melihat tubuh sangguan Feiyar melompat, dan lengan Oni mati rasa. Hal terakhir yang dia lihat adalah tindakan terakhir sangguan Feiyar, lututnya membentur dengan kejam kecermin pelindung hati di dadanya. Sebuah ledakan besar, dan tubuh Oni terlempar ke belakang seperti bola meriam. Meskipun dia mengenakan baju besi yang begitu berat, dia sebenarnya dikirim terbang lebih dari 20 yard jauhnya oleh pukulan keras sangguan Feiyar. Itu bahkan setelah sangguan Feiyar menahan diri, mengalihkan kekuatan serangannya. Kalau tidak, pukulan itu akan menghancurkan tulang rusuknya. Kecepatan di mana kedua belah pihak bentrok terlalu cepat. Dari jauh, sepertinya satu orang dari batalion tanpa tanding telah menyerang, bentrok dengan komandan resimen terkuat dari resimen infanteri berat, Oni. Hanya dalam waktu singkat, Oni dikirim terbang. Itu juga mengapa semua petugas yang menonton pertarungan ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, berubah menjadi pemandangan seperti itu. Oni adalah guru Bet Surgawi tujuh permata. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, kedua belah pihak sudah bentrok. Orang macam apa batalion tanpa tanding itu? Kebanyakan dari mereka adalah penghasut perang, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun orang baik di ketentaraan. Kemenangan berturut-turut batalion tanpa tanding telah memberi mereka keyakinan akan kemenangan. Tiga ribu orang ini semuanya adalah yang paling elit dari batalion tanpa tandingan, termasuk seribu lima ratus tentara tua yang asli. Beberapa hari ini, para prajurit tua telah berlatih sangat keras. Lagi pula, kultivasi master permata fisik tidak sesulit master Bet Surgawi. Kurang lebih, energi Surgawi mereka telah meningkat pesat. Selain itu, di antara mereka adalah berbagai pemimpin perusahaan dan pemimpin perusahaan dari berbagai perusahaan utama, dan tidak ada yang mudah untuk dihadapi. Itu seperti dua semburan baja yang saling menabrak. Namun, hasilnya sama sekali berbeda dari yang diharapkan penonton. Sejauh mata memandang, resimen infanteri berat memang telah diterbangkan seperti kaleng logam. Hanya dalam sekejap mata, beberapa ratus orang telah dikirim terbang seperti oni. Adapun batalion peerless, mereka sebenarnya sama sekali tidak terluka. Dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, kekuatan jauh lebih penting daripada keterampilan. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki kinerja paling gagah adalah prajurit Gold Crow dan suku berserker yang baru saja bergabung dengan batalion tanpa tanding. Tanpa menyebutkan suku berserker, prajurit wanita suku gagak emas itu seperti dewa perang yang turun dari surga. Berat rata-rata mereka lebih dari enam ratus jin, dan bahkan tanpa baju besi, mereka masih jauh lebih berat daripada prajurit infanteri berat yang mengenakan baju besi mereka. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi serbuan tentara kavaleri serigala dan tentara kavaleri unikon, mereka mampu menahan gelombang demi gelombang serangan tanpa senjata atau peralatan yang tepat, bertahan sampai Zhou Wei King tiba dengan bala bantuannya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan pertempuran jarak dekat mereka. Gaya bertarung prajurit wanita suku gagak emas sangat sederhana. Tidak peduli bagaimana reaksi tentara infanteri berat lawan, mereka semua akan melakukan hal yang sama, menyerang ke depan, menurunkan bahu mereka, menyerang ke depan. Tindakan mereka sederhana, tetapi sangat efektif. Prajurit infanteri berat pertama yang dikirim terbang sebagian besar berasal dari pihak mereka. Suku berserker sama sekali tidak kalah dengan suku gagak emas. Dari segi bobot, mereka mungkin sedikit lebih lemah, tapi dari segi kemampuan bertarung, mereka jauh lebih unggul. Suku berserker selalu dikenal karena keganasan dan kegilaan mereka dalam pertempuran. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka mampu melepaskan kemampuan garis keturunan yang disebut berserk transformation. Setelah memasuki transformasi berserk, kulit prajurit suku berserker akan menjadi lebih keras dari logam, dan mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak lebih lemah dari prajurit wanita suku gagak emas. Selain itu, mereka tidak akan merasakan sakit, dan dalam hal bertarung dengan tangan kosong, mereka bahkan lebih mahir daripada suku gagak emas. Saat kedua pendekar suku berserker bertubuh tinggi itu berhadapan dengan prajurit infanteri berat, mereka justru mampu mengangkat tubuh berat prajurit infanteri berat itu dan membuangnya dengan kejam. Adapun serangan para prajurit infanteri berat, mereka bahkan tidak repot-repot bertahan, membiarkan mereka menabrak tubuh mereka, bahkan tidak meninggalkan bekas. Dibandingkan dengan dua suku yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat ini, meskipun para prajurit batalion tanpa tanding semuanya adalah master permata, efisiensi mereka dalam pertempuran jarak dekat masih kurang. Ini pasti karena perbedaan fisik mereka. Namun, itu tidak berarti hasil pertarungan mereka lebih rendah. Setelah mempelajari pertarungan jarak dekat dari sangguan Fayer untuk waktu yang lama, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya telah meningkat pesat. Selain itu, mereka semua adalah jual masters, dan dengan energi surgawi yang dimasukkan ke dalam diri mereka, bahkan jika lawan mereka adalah prajurit elit dengan baju besi berat, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Batalion tanpa tanding memiliki banyak kekuatan, dan ketika mereka bertemu dengan komandan batalion atau pemimpin kompi musuh, pemimpin utama dan pemimpin kompi batalion tanpa tanding akan segera maju untuk menemui mereka. Kedutan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sakit-sakitan, dan saat ini, tidak berlebihan untuk menggunakannya di wajah para perwira angkatan darat-barat laut. Otototot wajah mereka semua berkedut pada saat bersamaan. Siapa yang mengira pertarungan ini akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Hanya dalam beberapa menit kontak langsung, para prajurit infanteri berat berjatuhan seperti gandum yang ditebang. Memang para prajurit heavy infanteri memang kuat di medan perang, namun dengan armor berat mereka, selama mereka tumbang, tidak akan mudah bagi mereka untuk berdiri kembali. Selain itu, pukulan yang mereka derita sangat berat. Di sisi lain, di sisi batalion tanpa tanding, setidaknya ada 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat yang mendatangkan malapetaka pada prajurit infanteri berat. Hampir setiap kali mereka menyerang, setidaknya satu prajurit infanteri berat akan jatuh. Selain itu, sampai sekarang, batalion tanpa tanding hanya mengirimkan beberapa tentara biasa yang telah dirobohkan oleh pemimpin kompi musuh atau di atasnya, tetapi mereka tidak mengalami kerugian apapun. Bahkan mereka yang telah dirobohkan dengan cepat melompat kembali, takut sangguan fire akan memperhatikan mereka. Meski armor yang mereka kenakan ringan, tapi dalam hal pertahanan, itu tidak lebih lemah dari armor berat lawan mereka. Lagi pula, itu adalah armor ringan paduan titanium. Hanya dalam waktu singkat, sangguan fire telah berhenti, karena tidak ada lagi ketegangan dalam pertarungan ini. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah dominasi total. Bersaing dalam pertempuran jarak dekat. Bersaing dalam pertempuran jarak dekat dengan sekelompok master permata atau prajurit dengan garis keturunan superior. Bahkan jika itu adalah resimen kekaisaran Wanshu, batalion tanpa tanding tidak akan takut. Senji menatap pemandangan di depannya, rahangnya ternganga. Dia tidak tahu kapan, tetapi Hua Feng telah menunggang kudanya ke sisinya, berkata dengan suara rendah, Komandan Legion Senji, menurutmu apakah kita harus mengakhiri pertarungan ini lebih awal? Tidaklah baik bagi resimen infanteri berat untuk kehilangan kepercayaan diri mereka. Lagi pula, mereka masih perlu bekerja sama dengan kita di medan perang, dan kita semua adalah sekutu, tidak baik jika hubungan kita menjadi tegang. Senji sadar kembali. Mendengar kata-kata sarkastik Hua Feng, dia benar-benar ingin mendorong orang ini ke tanah dan memukulnya dengan keras. Ini adalah contoh klasik memanfaatkan orang lain dan tetap bertindak polos. Takut merusak kepercayaan resimen infanteri berat. Para prajurit batalion tanpa tanding seperti Serigala dan Harimau, bahkan jika prajurit infanteri berat berada di tanah, mereka masih akan naik dan memukuli mereka. Bagaimana itu bisa disebut takut merusak kepercayaan diri mereka? Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menunjukkan belas kasihan. Seolah-olah dia adalah musuh Bebu Yutan. Berhenti, kalian semua berhenti. Sergi Surgawi ke dalam suaranya, mengirimkannya jauh ke kejauhan. Para prajurit infanteri berat berhenti, karena mereka telah dipukuli hingga linglung. Namun, para prajurit batalion tanpa tanding masih bertempur dengan sengit, tanpa niat untuk berhenti. Pada akhirnya, tentara suku berserker dan Gold Crow yang lebih jujur, dan setelah mendengar suara Senji, mereka berhenti. selamat menikmati. Selamat menikmati.